Pak Garu Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Sesungguhnya Rumpamaan kehidupan duniawi itu Hanya seperti air hujan Yang kami turunkan dari langit Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi Dengan subur karena air itu Di antaranya Ada yang dimakan manusia Dan hewan ternak Hingga apabila bumi itu Telah sempurna keindahannya Dan berhias Dan pemiliknya mengira Bahwa mereka itu pasti menguasainya Datanglah kepadanya Azab kami pada waktu malam atau siang Lalu kami jadikan tanamannya Seperti tanaman yang sudah disabit Seakan-akan Belum pernah tumbuh kemarin Demikianlah kami menjelaskan Tanda-tanda kekuasaan kami Kepada orang yang berpikir Maha benar Allah Dengan segala firmannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada saudari Mesya Akhila Damayana Semoga yang membaca Maupun yang mendengar Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbah Acara yang ketiga Mendengarkan lagu Indonesia Raya Damaris Muhammadiyah Hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 yang mulai punah atau sudah tidak ada lagi atau bahkan mungkin sudah tidak bisa kita tepukan lagi. Nah, kita bersyukur bahwa nanti itu ada ini Akbar ya, Akbar adalah dia asli Bangka Belitung, jadi dia di daerahnya Alhamdulillah dia mempunyai atau mengikuti komunitas pelestarian lingkungan, jadi di sana kita kemarin dengan dosen-dosen biologi berkunjung ke Bangka Belitung, itu di sana ada hewan-hewan langka yang dipelihara di sana, jadi yang waktu itu kita lihat di sana adalah Tarsius ya, yang sudah langka di Indonesia, di sana banyak dikembangkan oleh komunitas Akbar dengan teman-temannya. Kalau waktu itu bercerita dia ingin dijadikan semacam suwaka, tapi dengan bantuan, waktu itu dia berusaha untuk mencari bantuan di daerah, tapi kurang tahu apakah sudah terwujud atau belum, tapi itu menurut kita sangat bagus karena dengan begitu kalau kita semua sadar untuk bisa melestarikan keadaan biodiversitas di Indonesia itu akan menjadikan kita nanti kembali lagi kaya dengan tumbuhan dan hewan. Karena meskipun kita sadari bersama bahwa tumbuhan buku-buku yang ada terbitan dari asing atau luar negeri, itu semua adalah sumbernya dari Indonesia. Jadi hutan-hutan di Kalimantan, di Sumatera, itu semua diambil sampelnya, kemudian diiden di luar negeri, baru terbit itu sebagai buku yang diterbitkan di luar negeri. Padahal isinya adalah sebagian besar hewan atau tumbuhan itu adalah kunyanya Indonesia. Jadi sayang banget ya, kita punya banyak hewan, punya banyak tumbuhan, tapi justru yang meneliti adalah orang luar. Jadi insya Allah mungkin ke depannya nanti 10 tahun ke depan, 5 atau 10 sampai 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin nanti anak-anak bangsa yang akan bisa mempertahankan keberadaan biodiversitas di Indonesia. Itu penting karena berhubungan dengan lingkungan. Kalau misalnya biodiversitas kita, hewan ataupun tumbuhan di Indonesia mulai berkurang, maka tentu saja kita sadari bersama akan mempengaruhi ekosistem. Ekosistem akan berubah, tentu saja akan mempengaruhi juga keadaan lingkungannya, tanahnya, iklimnya, dan seterusnya. Nah mungkin itu penting kita sadari bersama dan Alhamdulillah kita apresiasi kegiatan ini dari Buranti, Pak Agus, dan teman-teman dalam rangka untuk melestarikan biodiversitas di Indonesia. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Selanjutnya, demi lancarnya acara ini, mari kita buka bersama acara ini dengan Lafad Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, terima kasih pada Narasumber, Pak Zulfami Yasir, Pak Agus, kemudian Kuranti, serta Akbar yang belum muncul ini. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih juga peserta-peserta yang telah ikut pada kegiatan workshop ini. Terima kasih sekali lagi dari saya. Sekian saja. Kurang lebihnya mohon naaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bunda Dokter Anda Jamar Rantisi Tansi MSI atau Sambut Anda. Tiba-tiba saatnya di akhir acara pembukaan. Acara yang kelima, penutup. Demikianlah rangkaian acara pembukaan workshop pada pagi hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Kita akhirkan di acara pembukaan ini dengan melapaskan Alhamdulillah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Bilahi taufiq wal hidayah. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para peserta, apa kabar semuanya? Halo. Untuk para peserta, apa kabar semuanya? Apakah suara saya? Kayaknya gugup kalau disuruh sama cewek. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ini ada yang dari mana aja? Selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta ya di acara workshop pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah berminat dan berpartisipasi dalam acara workshop pada pagi hari ini. Tadi saya nanya, ini dari mana aja nih daerah-daerahnya? Kalau Brilliant Nugrahat dari mana? Dari Bangka Belitung. Wah, jauh juga ya Bangka Belitung. Dapat info dari mana workshopnya? Dapat info dari Papa. Oh, dari Papa. Kalau daun Gumilang, sorry. Dari mana ini? Saya dari Inggris Jawa Timur. Saya dapat infonya dari grup Telegram, grup SBM, grup KMAPA 2021. Wah, mantap. Makasih ya. Terus Satria Maulana, ini yang off-camp-off-camp on dong. Kan Kakak juga pengen kenalan sama kalian. Maaf, Kak. Kami HP-nya kurang canggih. Oh, gak bisa on-camp ya? Berarti terkendala ya? Oh yaudah, gak apa-apa kalau terkendala. Tadi dari mana Satria asal ya? Saya dari Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Masya Allah, jauh-jauh banget ya. Oh, oke. Damar Akela. Oke, gak apa-apa. Tapi Damar dari mana ini? Halo Damar. Oh, dari Jakarta. Kalau Ahmad Minan, ini udah siap-siap on mic nih. Dari mana Ahmad Minan? Oke, baik. Gak apa-apa. Mungkin teman-teman yang gak on-camp, yang gak bersuara mungkin ada terkendala sinyal. Karena kan ini, oh di Jawa Tengah, Jawa Tengah-Jawa sekali. Terkendala sinyal ya? Sinyalnya agak ini ya. Oke, gak apa-apa teman-teman. Teman-teman, sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin memberikan beberapa info terlebih dahulu. Jadi, nanti di akhir acara, akan ada empat orang yang mendapatkan dollar price. Nanti kita tuh ada sesi dollar price. Udah tau kan semuanya di round down ya? Sudah baca ya? Ini kita main TikTok aja, gak apa-apa ya. Jangan canggung. Nanti kalau kalian canggung, saya juga canggung. Ya, sudah. Oke. Nanti ada empat orang yang dapat dollar price. Dengan syarat, dia bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Nah, nanti di akhir acara, itu ada beberapa pertanyaan dari tiap narasumber kita. Kita ada beberapa narasumber sih di hari ini, teman-teman? Ada yang tahu gak? Halo, teman-teman. Saya sedih nih kalau teman-teman. Gimana, teman-teman? Tiga narasumber? Iya, Pak. Tiga narasumber. Ibu, apakah benar ada tiga narasumber, Bu? Ada empat. Kita ada empat narasumber ya. Berarti nanti setiap narasumber itu ada satu pertanyaan. Yang dimana nanti ketika teman-teman semua bisa menjawab pertanyaan dari narasumber, maka akan mendapatkan dollar price. Hanya empat dollar price. Tapi tenang aja, untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendapatkan dollar price dari pertanyaan, teman-teman bisa ada satu kesempatan lagi untuk mendapatkan special dollar price. Kita melihat dari keaktifan teman-teman. Dari inti dimulai sampai nanti acara selesai. Dan itu akan disleksi oleh panitia-panitia. Nanti pokoknya the special dollar price ini untuk peserta yang aktif ya. Kemudian saya ingatkan kembali, setelah ini diharapkan teman-teman jangan lift terlebih dahulu di WA groupnya. Karena nanti setelah acara workshop selesai, maka ada hasil dari pelatihan didiskusikan di check WA group. Nanti monitoringnya bakal mengecek nih. Nanti kan ada praktek kan ya. Nanti teman-teman hasilnya bakal di check. Mungkin ada suatu pertanyaan-tanyaan bisa ditanyakan di group. Seperti itu. Nanti teman-teman juga setelah acara workshop ini, teman-teman sudah mendapatkan bekal. Nah, nanti teman-teman itu bisa mendaftarkan ada lomba, lomba fotografi. Udah pada tahu belum lomba fotografinya? Oh, belum. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan ilmunya di acara workshop ini. Beruntung sekali untuk teman-teman yang sudah mendapatkan, mengikuti acara workshop kali ini. Maka nanti ada kesempatan ilmu yang bekal ketika mengikuti lomba workshopnya. Tetapi ada satu syarat, workshopnya boleh diikutkan oleh SMA lulusan tahun 2021. Mungkin teman-teman di sini ada yang kelas 2, ada yang kelas 1, atau baru ada yang kelas 3 SMA? Kelas 2 SMA ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa memberikan bekalan kepada kakak kelasnya, kemungkinan bisa komunikasi kakak-kakak kelasnya untuk mengikuti lomba fotografi nanti. Mungkin nanti kalau menang hasilnya dibagi 2, kan? Kan kita nggak ada yang tahu kali aja kakak kelasnya baik, kan? Bagi 2. Karena hadiahnya lumayan banget, teman-teman. Oke, kemudian saya langsung memasuki acara, oh iya, sebelumnya ada yang ingin dipertanyakan untuk teman-teman terkait informasi setelah akhir acara. Oke, selanjutnya saya akan memasuki acara inti, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Diperhatikan ya teman-teman, tata tertibnya, yang pertama, peserta diharapkan untuk merename tampilan namanya menjadi nama lengkap underscore asal sekolah. Yang kedua, peserta boleh membagikan link workshop selain kepada sesama peserta. Yang ketiga, kondisi audio peserta selama seminar berlangsung dalam keadaan mute. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menjaga ketertiban selama workshop berlangsung agar workshop tetap kondusif. Yang kelima, peserta diharuskan tetap berada di room zoom meeting selama acara berlangsung. Namun, apabila ada kendala koneksi atau hal lain, bisa disampaikan melalui personal chat panitia atau melalui WA grup yang workshop. Yang keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya-jawab secara langsung dengan fitur raise hand dan disampaikan setelah dipersilakan oleh moderator atau secara tertulis menggunakan fitur kolom chat dengan menuliskan nama lengkap underscore asal sekolah underscore pertanyaan. Dan pertanyaan ditulis secara singkat dan jelas. Ini bagi teman-teman yang terkendala sinyal yang ini bertanya bisa di room chat. Yang ketujuh, selama workshop berlangsung peserta diharapkan untuk on camera dan tidak mengiripkan chat yang menimbulkan kegaduhan. Yang keelapan, peserta diharapkan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Sudah dapat dipahami, teman-teman, tata tertibnya? Sudah mungkin teman-teman yang tidak terkendala sinyal bisa dinyalakan kameranya karena nanti kita bakal ketemu pemantari-pemantari yang sangat hebat banget nih, teman-teman. Sudah semangat kan? Kita masuk ke acara inti. Sudah semangat belum? Oke. Sekarang saya mau tes semangat dulu deh, biar ada suaranya. Coba teman-teman boleh di on mic, biar saya dengar nih, biar saya nggak ngerasa saya sendirian ngomongnya. Saya mau tes semangat teman-teman dulu ya. Mungkin mati. Oke. Teman-teman yang on camera bisa kupaukan tangannya. Seperti ini, tangan kanan ya. Sudah-sudah. Jadi kepalkan, dinaikkan ke atas. Oke. Oke. Saya itu, satu, dua, tiga. Ikuti deh. Satu, dua, tiga. Semangat, semangat, semangat. Coba. Satu, dua, tiga. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Masih, ayo. Satu, saya mulai sekali lagi ya. Satu, dua, bareng sama saya. Oke. Dua, tiga. Semangat, semangat, semangat. Satu, dua, tiga. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Masa suaranya sakala sama saya. Masa cowok, semangat, semangat, semangat. Teman-teman udah sarapan belum sih? Masih ngantuk, kak. Masih ngantuk. Emang bangun jam berapa? Baru kaget ya? Oh iya, saya ikut workshop. Saya belum. Gitu ya. Oke. Insya Allah semuanya udah pada semangat. Selanjutnya saya akan. Kita akan memasuki acara inti. Baik, teman-teman diharapkan untuk mendengarkan dan catat hal-hal yang penting yang perlu dicatat selama pemateri, menyampaikan materinya. Baik, kita memasuki narasumber yang pertama dengan tema, sorry, kita memasuki narasumber yang pertama, CV Moderator, nama Agus Pambudi Dharma, riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Biologi dan S1 Pendidikan Biologi UHAMK, S2 di jurusan Primatologi IPB. Kepada Bapak Agus Pambudi Dharma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Oke. Kenalkan, nama saya Agus Pambudi Dharma. saya coba untuk menjelaskan diversitas animalia di Indonesia ada yang tahun-tahun ada yang tahu enggak apa itu diversitas kita apa sih itu ada yang tahu enggak kanakaragaman Hayati Oke ada lagi apa itu kanakaragaman Hayati gimana ada yang ada yang ini ada yang tahu mungkin indah ada indah halo 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 suaraku kedengeran enggak kedengeran Pak sepertinya indah terkendela sinyal mungkin itu tapi di room chat ada yang menjawab Pak karena keanekaragaman itu unsur biologi baik biotik maupun biotik itu dari damar kemudian juga ada yang menjawab kalau kalian banyaknya ragam oke banyak-banyaknya ragam gen jenis atau spesies dari tumbuhan hewan oke oke coba saya selanjutnya nah kanekaragaman hayati itu merupakan kanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan gitu nah perbedaan yang dimaksud itu adalah apa aja bisa perbedaan bentuknya nih kan bentuk dari misalkan bentuk dari tapi bentuknya berbeda atau misalkan ikan aja gitu kan ikan-ikan ikan apa namanya ikan meskoki dengan ikan jupang itu juga berbeda gitu kan bentuknya berbeda bentuknya gitu atau misalkan ikan yang lebih agar lebih deket tuh mujaer ya mujaer ya mujaer dengan mujaer dengan mujaer mujaer atau nila dengan ikan apa tuh yang ada di brazil yang ada di brazil tuh ikan tiranha itu kan hampir sama tuh ya kan tetapi ada ada bentuk dan ukurannya yang berbeda gitu jadinya perbedaan-perbedaan inilah yang membuat keberagaman itu seandainya keberagamannya ini itu menjadi banyak begitu oke bentuk ukuran warna gitu oke sama aja kayak misalkan apa lagi burung 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 kakak tua dengan dengan kakak tua raja dengan kakak tua yang biasa itu kan cuma bedanya beda ukuran dan beda warna kayak gitu oke terus jumlahnya tekstur penampilan dan juga sifat-sifatnya gitu jadinya sifatnya itu bisa gen bisa macem-macem nah karena keregaman ini bisa terjadi akibat dari proses yang namanya evolusi 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 dan adaptasi gitu oke nah kalau evolusi berarti kan dia perubahan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama cukup lama gitu lama bisa ber beratus tahun atau berribu tahun sehingga si ewan ini bisa beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang berbeda sehingga si makhluk hidup itu dia akan berubah dan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula seperti itu oke jadinya keanekaragaman hayati ini dipengaruhi dari akibat proses evolusi dan adaptasi gitu oke nah evolusi untuk menghasilkan dan mendukung si ewan tersebut menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berbeda gitu makanya ketika misalkan pada jaman kurba ya kan nah yang hewan-hewan yang nggak bisa beradaptasi jadi dia akan punah gitu tetapi si si komodo karena dia bisa beradaptasi dengan baik gitu kan gitu dia masih bisa bertahan sampai sekarang walaupun jumlahnya tidak begitu banyak gitu oke terus nah karena karagaman hayati yang ada di dunia itu terbagi menjadi dua super pinggung gitu ada prokaryota ya kan ada juga yang prokaryota ya kan ada yang kalau prokaryota berarti si hewan ini atau si makhluk hidup ini dia tidak mempunyai selaput inti gitu oke nah sedangkan selaput inti yang ada di dalam tubuhnya gitu oke nah super kingdom prokaryota itu terbagi menjadi dua kingdom atau dua kerajaan gitu ada yang aksereobacteria ada yang eubacteria gitu apa sih aksereobacteria gitu kan nah dia memiliki ciri yang khas yaitu uniseluler atau dia hanya memiliki satu sel tunggal gitu dan apalagi nah diet tidak mempunyai selaput inti gitu nah kalau yang aksereobacteria bedanya agak sedikit dengan bakteria dengan eubacteria hanya bedanya kalau yang aksereobacteria dia umumnya tahan terhadap lingkungan yang ekstrim nah maksudnya lingkungan yang ekstrim itu contohnya apa misalkan yang seharusnya rendah ya kan yang ada di eh apa tuh dikutuk ya kan atau eh hanya tingkat kasamannya tinggi ya kan itu juga bisa atau misalkan eh dia ada di dekat gunung berapi dengan kawah berapi gitu ya kan nah sedangkan yang bakteria eubacteria dia tidak tahan terhadap lingkungan-lingkungan yang ekstrim gitu dari suhunya yang terlalu tinggi atau terlalu panas terus pH nya terlalu asam atau terlalu basah kayak gitu oke itu itu yang sedikit membedakan antara kingdom karya dengan bakteria seperti itu nah kalau yang eubacteria berarti kan tadi super kingdom yang memiliki sel selaput inti gitu kan makhluk hidup yang memiliki selaput inti gitu nah seperti apa eh contohnya apa kingdom protojoa romista fungih lantai dan animalia begitu oke nah di dunia pada tahun 2018 eh 2015 ini ada satu artikel yang menyebutkan bahwa mahluk hidup yang ada di dunia lebih dari 1,6 spesies gitu jenis spesiesnya spesies yang ada di dunia itu lebih dari 1,6 spesies dengan lebih dari 3.000 takson gitu maksudnya takson apa 3.000 urutan gitu urutan taksonominya klasifikasinya gitu oke nah itu ada 3.000 taksonomi seperti itu oke lanjut nah kalau diversitas animalian di Indonesia nah ini kita bisa ngeliat nih sebagai contoh misalkan kalau di ordonya primata di dunia itu lebih dari 500 jenis gitu 500 jenis primata yang ada di dunia dengan 80 genusnya gitu nah di Indonesia ada berapa sih di Indonesia sekarang ini pada tahun 2019 gitu ada buku ada buku primata yang di terbitkan oleh Pak Supriyatna berjumlah 61 jenis gitu oke 61 jenis nah ini 61 jenis ini jumlah yang paling tertinggi yang ada di Asia gitu sejujurnya Indonesia eh urutan pertama konektaragaman primata di Asia seperti itu oke nah kalau di ambibidan reptil gimana nah kalau di dunia herpetofona di dunia jumlah jenisnya kurang lebih ada berapa nih 14.000 gitu kan 14.000 gitu 14.000 jenis herpetofona nah 4.950 jenisnya merupakan antibi patak dan kodok nah 700 eh 7.400 jenisnya itu berupa reptil oke nah yang ada di Indonesia ada berapa yang ada di Indonesia kurang lebih ada 16 persennya gitu oke ada 16 persen herpetofona yang ada di Indonesia atau kurang lebih sekitar 1.100 jenis itu yang sudah diterbitkan oleh Iskandar dan Endeler tahun 2006 gitu nah terus berapa sih jenis jenis amphibia yang ada di Indonesia gitu kan oh di Indonesia sekitar ada 380 jenis amphibia gitu kan dan ada 765 jenis reptil gitu reptil itu kan macam-macam bisa kadal ya kan bisa juga buaya gitu bisa juga apa lagi ular gitu oke nah itu masuk ke dalam kelas reptil gitu nah namun pada tahun 2013 ada penambahan nih jumlah amphibia dan reptil di dunia gitu oke yang awalnya 4950 jenis nah sekarang menjadi 7171 jenis amphibia gitu nah reptilnya berapa reptilnya bisa nambah menjadi 15507 jenis reptil gitu oke nah sedangkan di eh sedangkan di kelas burung di kelas burung ya kan di kelas burung jenisnya itu berjumlah 825 jenis gitu itu pada tahun 2010 yang diterbitkan oleh makinon gitu oke nah pada tahun 2012 jumlahnya ditambah jadi 1665 jenis lebih 1665 jenis gitu nah gimana sih bisa nambah kok bisa berkurang gitu kan gitu nah karena bertambahnya atau majunya teknologi sehingga penelitian-penelitian yang sekarang ini lebih fokus ke molekuler gitu oke kan kalau kalau tahun-tahun 10 tahun yang lalu itu masih banyak penelitian yang apa namanya mencari tahu tentang morfologinya perbedaan morfologinya untuk mengidentifikasi gitu nah tetapi sekarang ini banyak orang yang sudah melakukan identifikasi dari pertama morfologinya juga tetap terus dari apalagi suara ya kan dari frekuensi suara karena setiap setiap jenis spesies frekuensi suaranya pun dia akan berbeda gitu nah makanya suara bisa bisa sebagai data tambahan untuk mengidentifikasi gitu habis itu apalagi tingkat laku nah yang paling maju yang paling terupdate sekarang yaitu apa molekuler gitu dengan DNA gitu jenisnya penelitian DNA itulah yang dapat merubah yang dulunya subspecies menjadi spesies baru seperti itu jenisnya penelitian-penelitian tentang molekuler itu lebih lebih apa namanya lebih bisa dipakai untuk mengidentifikasi tetapi kalau misalkan kita kan kalau molekuler itu itu kan mahal ya mahal terus juga alatnya apa namanya susah dicari gitu kan nah ya kita masih-masih bisa untuk mengidentifikasi dari morfologi tingkat laku maupun dari suaranya seperti itu oke lanjut nah di Indonesia karena Indonesia itu luasnya ya luas wilayahnya luas banget gitu kan gitu luasnya ini ini seperti apa ya luasnya Eropa ya katanya gitu nah jadi satu negara Indonesia luasnya itu satu Eropa itu bayangin aja gitu kan untuk dunia luasnya minta ampun dah gitu nah makanya kalau kalian sekarang berpikir apa bisa nggak saya nemuin apa namanya jenis burung baru atau praktil baru atau ikan baru bisa nggak masih bisa masih banyak karena di Indonesia tuh sekarang nih setiap tahun pasti ada 12 atau bahkan ada 7 spesies baru yang teridentifikasi penemuan-penemuan baru gitu nah ini ada tiga ada tiga tipe fauna di Indonesia gitu kan gitu ya ada yang di bagian barat bagian barat tuh Sumatera Jawa Pulau Jawa sama Kalimantan nah biasanya untuk fauna yang wilayah barat gitu dia hampir mirip jenisnya dengan Asia gitu jadi ya fauna-fauna Asia itu apa namanya ada yang punya juga di Indonesia gitu jadi ya jenis fauna jenis fauna yang ada di Indonesia terkadang ada juga di di Malaysia ada juga di Filipina kayak gitu contohnya apa misalkan orangutan orangutan Kalimantan punggopitmeus itu kan juga ada di 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 Malaysia di negara Malaysia ada di mana lagi di Brunei ada terus apalagi kayak premistis Sresomelas atau si lutung Kalimantan dia juga ada dia ada di Kalimantan Barat dan di kali dan di Sarawak Sarawak Malaysia kayak gitu jadi ya apa namanya karena dulunya wilayah barat Indonesia nih Sumatera Kalimantan dan Pulau Jawa ini menyatu dengan Asia makanya penyebarannya pun ya penyebaran itu sehingga mengakibatkan jenis jenis faunanya tidak terlalu berbeda seperti itu oke nah kalau di Sumatera apa nih yang paling yang paling apa namanya ikonik gitu kan di Pulau Sumatera apa yang paling ikonik sebelumnya 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 halo van nah nah di Sumatera korona yang paling ikonik itu apa ya kalau kita naik dari Loser dari Loser Taman Nasional Loser itu ada yang namanya ya Aceh gitu ya Aceh Sumatera Utara itu ada yang apa namanya Pongo Adeli atau di orangutan Sumatera ya kan itu ikon terus kalau kita mundur ke bawah ya kan kalau tadi Loser kan Loser itu di Aceh kalau kita main ke bawah lagi ke Sumatera Utara ada yang namanya Tapanuli ya kan ada nama daerahnya itu Tapanuli nah di Tapanuli itu ada satu spesies orangutan orangutan yang namanya Pongo Tapanuliensis nah itu baru di resmikan namanya kurang lebih tahun 2016 kalau nggak salah 2016 gitu nah dulunya apa dulunya dia spesies dari orangutan Sumatera gitu nah karena dia penelitian tentang apa namanya molekulernya spesiesnya dan macam-macam terus morfologinya juga sedikit berbeda gitu kan berbeda nah maka ini diresmikanlah kurang tahun 2016 kalau nggak salah berbeda nah menjadi spesies baru yaitu orangutan Tapanuliensis gitu atau orangutan yang berasal dari Tapanuli Selatan gitu oke nah kalau kita mundur lagi ke bawah ya kan dari Sumatera Utara Sumatera Barat terus Jambi nah itu ada beruang beruang madu terus kalau turun lagi ada Harimau Sumatera turun lagi sampai ke Lampung ya kan di Wekambas nah itu ada spesies gajah elephants gitu ya kan ada gajah nah kalau kita mundur lagi nih mundur di Kulau Jawa nah ada badak ya kan badak yang terpisah di Indonesia hanya satu satu jenis yaitu badak Jawa gitu dulunya ada badak Sumatera tapi udah udah punah gitu jadi hanya satu saja gitu oke nah di Pulau Jawa apa ada badak ada badak Jawa di ujung pulau ya kan gitu gitu kalau di Taman Nasional Gunung Gede Gunung Salak itu ada apa ya kan itu ada Kawa Jawa yang endemik ya kan terus ada apa lagi ada Harimau Jawa yang dulunya juga ada tapi sekarang udah 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 kayaknya udah punah ya udah punah nah terus yang ada apa lagi macan 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 Jawa gitu kan gitu ya kan macan Jawa terus kalau di Baluran yang terkenalnya apa Banteng gitu kan nah kalau naik ke atas Kalimantan tadi orangutan Kalimantan yaitu Pongo Sigmeus nah zona barat dan zona tengah itu di di apa namanya dibedakan atau di di apa ya namanya kayak di sekat lah gitu ada garis yang disebut garis wells nah garis wells inilah yang membedakan antara bagian barat dan bagian tengah nah tengah ini yang disebut perahlian nah perahlian inilah yang banyak atau yang sering ketemu jenis-jenis spesies yang endemik gitu kenapa endemik karena Pulau Sulawesi Pulau Sulawesi NTT NTB gitu kan gitu NTT NTB Sulawesi dia tidak menyatu ke Asia atau tidak menyatu ke bagian Australia gitu dia berdiri sendiri pada zaman es pada waktu itu gitu sehingga hewan-hewannya pun berbeda antara yang di Sulawesi dengan Kalimantan itu berbeda gitu jenisnya oke nah kalau yang di bagian timur jenis 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 diem-탄 Australia dengan Papua New Guinea karena pada zaman es jenis kaunan daerah ini dia menyatu seperti itu dia menyatu terus kemudian ada suatu pergerakan lempeng Sehingga si lempengan dari Australia dengan yang ada di Indonesia ini dia bergerak, menjauh, sehingga persebarannya pun menjadi berhenti. Jadinya spesies yang ada di mana di wilayah Papua itu hampir mirip dengan yang ada di Australia. Makanya jangan heran kalau di Australia punya kangguru, di Indonesia juga punya. Ada walabi. Seperti itu, makanya kalian generasi muda, jangan takut untuk mengekspor keaneksaaragaman yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi masih banyak jenis-jenis hewan yang belum ditemukan jenisnya. Seperti itu, ini kan fauna, fauna apa namanya, fauna darat. Fauna air pun lebih banyak lagi yang belum teridentifikasi. Seperti itu, makanya jangan takut untuk mencari atau menjelajah Indonesia. Indonesia itu, wilayahnya itu luas, jenisnya itu banyak. Makanya jangan takut, apa namanya, habis jenis atau habis tema untuk meneliti. Seperti itu, karena di Indonesia pun, penelitian-penelitian tentang spesies itu juga masih jarang. Masih nggak terlalu rame atau tidak terlalu fokus dengan satu spesies. Jadi, satu orang ini kebanyakan nggak terlalu fokus dengan satu spesies. Makanya, kalian sebagai pelajar, masih banyak ruang yang kalian bisa rahi untuk penelitian-penelitian fauna atau flora yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut. Baik Pak, tapi sebelumnya izin mengingatkan kalau waktu narasomba pertama sudah habis. Oke, dua menit boleh? Ya, boleh Pak. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ada faktor ancaman karena keragaman fauna. Pertama, hilangnya habitat. Iya kan? Kalau hilangnya habitat, berarti kan si faunanya ini nggak bisa makan. Nggak bisa untuk berseduh. Iya kan? Nah, tidak bisa untuk bermengbiak. Iya kan? Nggak bisa makan. Nah, makanya dia bisa mati. Ketika mati, nggak ada regenerasi, dia bisa punah. Satu itu. Yang kedua, pemburuan dan penangkapan. Terus, hilangnya koridor dari dampak hilangnya habitat. Kalau luas, misalkan ini, kalau kita misalkan punya luas tanah berapa ya? Satu hektare. Kita pecah-pecah gitu. Kita bikin blok-blok-blok-blok kecil. Nah, itu juga bisa membuat si fauna ini bisa lama-kelamaan bisa akan punah. Seperti itu. Oke. Nah, yang keempat, tingkat reproduksinya yang relatif rendah. Nah, kalau spesies yang mempunyai tingkat reproduksinya rendah, itu lebih cepat untuk gunah. Contohnya apa? Contohnya yang badak. Badak itu salah satu spesies yang reproduksinya sangat rendah. Makanya populasinya hanya 50-60 saja. Oke, yang kelima, polusi. Polusi darah. Yang keenam, perubahan iklim. Yang tujuh, spesies yang didatangkan atau alien spesies. Contohnya apa? Contohnya nila. Ikan nila. Kalau misalkan gini, kamu masukin ikan nila di danau. Iya kan? Pasti beberapa tahun kemudian, ikan-ikan asli yang ada di danau itu akan mati. Kenapa mati? Atau kenapa bisa guna di danau tersebut? Karena dia susah untuk, apa namanya, untuk mengkompetisi dari si ikan nila ini. Karena ikan nila ini makan segalanya, makan apa saja, sehingga spesies yang lokal, spesies lokal, dia akan kalah untuk berkompetisi. Ayo lanjut, satu lagi nih. Satu lagi. Halo? Halo, baik. Nah ini, nah ini upaya perlindungannya. pertama, perlindungan habitat, yaitu dengan, apa namanya, dengan mendirikan taman nasional, kayak gitu kan, taman nasional, cagar alam, taman wisata alam, taman buru, kayak gitu. Nah itu, itu yang termasuk perlindungan habitat. Oke? Nah yang kedua, penangkaran. Penangkaran contohnya misalkan taman safari, kebun binatang, itu kan salah satu perlindungan. Terus apa lagi, mengendalakan spesies pendatang, alien spesies. Nah makanya jangan sampai, kalian, apa namanya, kalian untuk berbaik hati, apa ya, berbaik hati menuangkan, apa, ikan ke sungai, tak tahu, sungai, apa namanya, ikan-ikan yang asli di sana, makan guna, kayak gitu. Oke? Nah terus, perlindungan hukum. Perlindungan hukum, ya ini di sini ada nih yang terbaru, Aturan Menteri Kehutanan, nomor 106, tentang perlindungan jenis tumbuhan, ya, jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Nah yang kelima, eksploitasi komersil, ekowisata, itu juga bisa sebagai perlindungan, ya, atas kesadaran dari masyarakat. Nah yang keenam, pendidikan dan kampanye. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak Fani. Baik, terima kasih kembali kepada pemateri kita yang sangat hebat ini, Bapak Agus Pangbudi Dalma. Selanjutnya, sesi tanya-jawab kita taruh di akhir, ya. Untuk selanjutnya, kita serahkan kepada pemateri kedua dengan tema diversitas tumbuhan. Kepada Ibu Nda Ranti Anissa MPD, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Sudah keren suara Ibu? Waalaikumsalam, sudah terdengar Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai diversitas tumbuhan, langsung aja ya. Yang akan saya tampilkan adalah diversitas secara struktural. Kenapa? Ya, karena kita kan tentang fotografi ya. Jadi, berkaitan dengan bagian yang menarik, khas dari suatu tumbuhan yang bisa dijadikan objek fotografi. Jadi, diversitas itu tidak terbatas dalam hal panikaragaman gen, jenis, spesies yang tadi dijadikan oleh Pak Agus. Tapi, diversitas itu juga bisa mengacu pada fungsional atau lebih ke struktur. Ya, struktur dari bagian-bagian tumbuhan mana sih yang menarik untuk dijadikan objek pengamatan atau objek fotografi. Ya, yang seperti kita tahu, tumbuhan itu memiliki ciri khas yang berbeda dari kingdom lainnya. Ya, pertama dalam segi ciri sifat fotosintetik. Ya, mungkin beberapa jenis organisme ada juga yang memiliki sifat fotosintetik ya. Ya, misalnya seperti rumput laut ya, atau alga kita menyebutnya ya. Nah, tapi perbedaannya lagi adalah kalau pada alga itu tidak memiliki atau tidak menghasilkan embryo atau biji. Ya, kalau kita menyebutnya pada tumbuhan. Ya, jadi ciri khas dari tumbuhan atau kingdom plantai itu yang berbeda dari kingdom lainnya adalah dia memiliki sifat fotosintetik. Ya. Nah, klasifikasi pada tumbuhan itu, ya itu bisa banyak jenisnya ya. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh, ya, yang ada silem dan kluen itu ya. Tapi juga bisa berdasarkan dia berbunga atau tidak, ya, menghasilkan spora atau tidak. Ya. Klasifikasi tumbuhan itu sebenarnya ada tiga jenis, ya. Ada yang kelompok lumut, ya, kita menyebutnya, apa yang namanya, mos, ya. Lumut daun, lumut hati, ya, atau lumut tanduk. Ada tracheopita, ya, tracheopita ini adalah ciri dari tumbuhan, ya, atau kelompok tumbuhan yang memiliki pembulu vascular atau pembulu angkut, ya, yaitu terdiri dari jaringan silem dan suem, ya. Ya, jadi tracheopita ini juga dibagi menjadi kelas-kelas, ya, ada tujuh di sini, ya, ada kelas likopoksida, kelas polipodioksida, ya. Yang ini, kedua-duanya ini adalah kelompok tumbuhan apu, atau peteridopita, ya. Yang paling besar itu sebenarnya adalah kelas maknolioksida, ini termasuk yang paling besar, paling dominan di antara kingdom plantai, ya. Lalu ada kelompok atau kelas tikadoksida, ginkotida, genetoksida, dan pinoksida. Ya, dan ini sudah, sudah apa ya, terpisah, ya, dengan, lalu itu ternyata kelompok gimnos, ya, berarti, ya. Gimnos itu dimasukkan dalam maknolioksida, tapi sekarang pengelompokan yang terbaru, mereka itu terpisah, ya, tidak masuk ke dalam kelompok atau kelas maknolioksida. Film antoterotopsida, atau kita menyebutnya itu lumut tanduk, ya. Mungkin ini memang kita jarang melihatnya, ya, apalagi menemuinya, gitu. Ya, biasanya kalau lumut tanduk ini, ini biasanya hanya ada di daerah-daerah yang suhunya sangat rendah. Ya, daerah puncak, daerah pegunungan, sungai, tepi, danau, sungai, sama, gimana, ya, lembah-lembah yang dekat air terjun itu banyak sekali jenis lumut tanduk seperti ini. Biasanya ciri khasnya itu adalah bagian tanduknya yang menjulang ke atas. Ya, sebenarnya itu adalah, kita menyebutnya adalah sporofit, ya, atau bagian yang menghasilkan spora. Jadi, objek pada lumut tanduk itu bagusnya itu bagian sporofitnya ini yang diamati. Ya, walaupun mungkin memang agak susah, ya, memang susah kalau menurut saya, ya. Tapi ini menarik, gitu. Jadi, ada bagian yang menonjol dari lumut tanduk yang menyebabkan kenapa dia disebut lumut tanduk. Nah, kalau film briovita, ini sebenarnya film lumut, ya, bagian kelompok lumut yang paling banyak. Ya, jadi lumut apapun yang kita lihat di kota, di kamar mandi, di sungai, atau di, apa namanya, selokan, itu biasanya termasuk film briovita, ya. Dan kalau ini, kita juga bisa mengamati bagian yang seperti daun kecil, ya, itu juga kita menyebutnya sporofit, ya. Yang bagian menjulang itu sporofit, sama seperti lumut tanduk tadi, ya. Ya, juga bedanya kalau lumut tanduk itu belum bisa dipedakan bagian yang mirip daun sama batangnya. Ya, ini sama, ini objek ini agak susah diamati. Jadi, kalau misalnya dapat bagian sporofitnya, bagian yang menjulang ke atas ini, ini menarik, ini. Terakhir, ini terada film Martin Tia, Martin Tiovita, ya. Jadi, kalau ini lumut yang kita menyebutnya lumut hati, ya. Dan bagian lumut ini yang menariknya adalah bagian gametovit, yang seperti jari, ya, menjulang seperti ini, yang ada jari-jarinya, ya, itu sebenarnya adalah bagian dari jantannya, ya, yang jantannya. Eh, mohon maaf, betina, mohon maaf, ya. Jadi, bagian yang ada jari-jarinya ini adalah bagian yang menghasilkan telur, ya, atau betina. Dan yang jantannya itu seperti apa bentuknya? Bentuknya itu yang seperti piringan, ya. Jadi, terpisah jantan dengan betinanya itu terpisah. Ya, jadi bagian objek yang menarik itu adalah bagian dari gametovit-nya ini. Berikutnya ada film Tracheovita. Jadi, ini termasuk kelompok akupakuan, ya. Pateridovita. Ya, ada dua kelompok, ya, ada dua kelas dari film ini, yaitu kelas Lipopodiopsida dan Polipodiopsida. Banyak yang kita temui sehari-hari itu biasanya yang kelas Polipodiopsida ini. Ya, bentuknya lembaran, ya. Yang ada yang masih menggulung, ini bagian yang tunas mudanya, ya. Atau ada yang sudah mekar, ya. Dia membentuk seperti sayap. Ya, jadi penamaan Pateridovita itu berdasarkan kata Pateris ini. Ya, bentuknya seperti sayap. Yang menarik lagi dari film ini adalah, yang kelompok Pateridovita itu adalah bagian atau seletakan sorus. Ya, tahu ya sorus, ya. Bagian yang ada di balik daun. Ini adalah termasuk sporanya. Jadi, kita membiakannya itu menggunakan spora yang tersebar di udara dari sorus ini. Ya, Magnoliosida ini termasuk kelompok tumbuhan berbunga, ya. Seperti Angiospermae dan Gimnospermae. Tapi, Magnoliosida itu sekarang itu lebih diutamakan untuk tumbuhan yang berbunga, ya. Yang berbunga Angiospermae itu yang tumbuhan biji tertutup. Begitu, ya. Nah, Kandekaragamanya dari sebuah struktur itu ada variasi dari akarnya, ya. Batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kok, nggak bisa di--------------? Kok nggak bisa di--------? Sudah kelihatan? Silahkan kelihatan ya? Oke, dari keragaman struktur akar, jadi akar itu fungsinya sesuai dengan perutukannya ya, bentuknya. Kalau misalnya dia untuk penyimpanan cadangan makanan, biasanya dia lebih menggembung. Ini yang peragaman struktur akar. Ada akar tunggang, serabut, ada yang fungsinya sebagai respirasi itu juga ada. Dari segi batang atau ragam batang itu ada yang kita lihat dari bentuknya. Ada yang bulat, persegi, pipi. Kalau yang bulat itu ya biasanya yang pohon-pohonnya biasanya kita lihat itu ya bulat-bulat ya. Oleh yang pipi, contohnya seperti digambar ini kaktus. Dan arah tumbuh. Arah tumbuhnya ini tergantung dari rasangan yang diterima oleh tumbuhan tersebut ya. Kalau misalnya seperti bunga masahari, itu biasanya arah tumbuhnya itu berdasarkan arah sinar masahari. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk disangkap sebagai objek otografi. Struktur daun atau ragam daun. Ini kita bisa lihat dari letak daun, bentuk daun, bangun daun, tulang daunnya, ujung daun, tepi daun, pakal daun, permukaan daun. Nah, yang paling menarik dari objek tumbuhan itu biasanya adalah bagian dari bunganya. Bunganya ini sangat bervariasi dalam hal susunannya, kedudukan bunganya, jenis kelamin bunganya. Ada yang terpisah bunga jantan dengan bunga betina. Ada juga simetri dasar bunganya, posisi benang sari, dan bakal buah. Bagian buah dan biji juga termasuk menjadi objek yang menarik, karena variasinya itu sangat banyak ya. Berbagai jenis buah itu ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya simpel, ada yang majemuk. Itu juga biji, biji ada yang punya sayap, ada yang dia masih menempel pada batangnya, dia harus disebarkan dengan cara disebarkan oleh angin. Ada yang seperti itu. Oke, kelompoknya gimnos, kalau gimnos ini kita biasanya menyebutnya kelompok terbuka ya, atau tidak terlindung oleh daun buah. Biasanya ciri khasnya itu adalah organ reproduksinya itu bukan bunga lagi kita menyebutnya, atau bukan lagi kita menyebutnya buah. Tapi kita menyebutnya adalah strobilus, atau penut, atau biji pinus yang mungkin kita pernah lihat ya. Ada empat kelompok dari gimnos ini ya, yang pertama itu ada kelompok palem-paleman. Kalau ini lumayan banyak di daerah perumahan ya, karena ini termasuk tumbuhan yang mewah ya. Tapi biasanya khasnya itu adalah bagian dari pinelconnya ini, bagian dari bunga betinanya. Biasanya kalau bunga betinanya itu dicirikan, dia ukurannya lebih besar dibandingkan yang cantar. Nah, kelompok yang gingkoksida ini kita jarang ya, kita lihat di Indonesia ya, saya juga belum pernah melihat ya. Tapi menariknya dari kelompok ini adalah bagian dari daunnya yang berbentuk kipas. Ya, ini menjadi ciri khas ya, dari kelompok gingkoksida ini. Berikutnya ada kelompok melinjo. Nah, kalau ini kita sudah tidak asing ya, tapi yang menarik adalah melinjo ini sebenarnya terpisah antara bunga jantan dan bunga betina. Jadi yang biasa kita makan di sayur asem, yang bagian bulat-bulat besar ini, ini adalah bagian dari bunga betinanya. Bunga jantannya yang mana? Ini yang kecil. Yang kecil, bijuk seperti ini, ini adalah bagian jantannya. Nah, terakhir ada kelompok pinut ya, atau kelas pinotida. Dan ini jelas ciri khasnya itu, dia memiliki daun yang berbentuk seperti jarum. Ya, sama ini seperti melinjo tadi ya, jantan dan betinanya itu terpisah. Ya, biasanya kalau yang jantan itu bagian strobilusnya ya, ini lebih ramping, lebih kecil dibandingkan yang betina. Nah, kalau yang betina ini betuknya sudah seperti buah, apa namanya, buah pinut kita menyebutnya ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan buah pinut ya, yang seperti ini, ya, itu biasanya pasti dia adalah organ yang betina. Ya, kalau yang sudah jatuh di tanah, yang sudah merekah ini, bagian dari, apa namanya, daun-daun buahnya ini ya. Ini berarti bijinya sudah keterbangan, sudah lepas, ya, sudah menyebar ke berbagai tempat. Mungkin dibawa oleh angin, dibawa atau dibawa oleh hewan, ya, atau tertiup, atau kena air hujan. Ya, jadi penyebarannya itu lewat berbagai macam cara. Ya, untuk bacaan lebih lanjut, ini ada buku ya, e-book ya, yang bisa kalian download, ya. Ini ada website-nya dari Libi, gratis, ya. Ini tentang tumbuhan langka di Indonesia. Jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang memang sekarang ini posisinya itu sudah sangat terancam punah, bahkan mungkin beberapa kita baru dengar bahwa ada tumbuhan seperti itu di Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekati yang telah menyampaikan materi yang sangat, yang tak kalah hebat, ya. Kemudian selanjutnya kita memasuki narasumber yang ketiga dengan tema pengantar fotografi oleh Ayanda Zulfami Yasir Yunan MIP. Sebelumnya saya akan membacakan CV moderatornya terlebih dahulu, CV narasumbernya terlebih dahulu, nama Zulfami Yasir Yunan SOS I MIP, tempat tanggal lahir Jakarta 20 September 1984, alamat kondok safari indah Jalan Wijaya Kusuma Raya Blok C7 No. 3, nomor HP 0812-91534389, email zulfamiyasir.uhamka.ac.id. Riwayat pendidikan, SD Madrasa Pembangunan I.N. Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kedua SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, yang ketiga SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, yang keempat S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial U.N. Syarif Hidayatullah, yang kelima S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia. Riwayat Organisasi, Ikatan Remaja Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Muhammadiyah. Riwayat Pekerjaan, Dosen, Puarta Foto Harian Rakyat Merdeka, Puarta Foto Majalah Rakyat Merdeka. Kepada Bapak Zulfamiyasir Yunan SOS I MIP, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Tergenar. Tergenar. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator dan seluruh peserta yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu dalam workshop fotografi flora dan fauna yang diselenggarakan oleh dosen Bu Hamka yang pada hari ini ada Ibu Ranti, Pak Agus, kemudian ada saya, dan ada Mas Akbar ya, terkait kegiatan ini. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai tentang hewan. Baik itu jenis-jenis hewan, kemudian hewan yang kebik itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan juga soal tumbuhan. Nah, saya diberikan kesempatan, teman-teman peserta ini, saya diberikan kesempatan memberikan tentang fotografi. Memang kebetulan saya, apa namanya, pernah mengikuti pelatihan fotografi, juga saya aktif di komunitas fotografi mahasiswa pada waktu saya kuliah di Winsyarifide Tuluar Jakarta. Dan pengalaman saya di fotografi, juga saya sebagai pewarta foto di Harian Rakyat Merdeka dan di Majalah Rakyat Merdeka. Dan beberapa kegiatan-kegiatan, pelatihan, dan kemudian juga seminar tentang fotografi, juga beberapa saya ikuti. Mungkin saya hanya memberikan sharing ya, terkait pengalaman-pengalaman, pengenalan tentang apa itu fotografi. Mungkin teman-teman di sini peserta sudah tahu belum tentang fotografi itu. Atau siapa yang senang dengan fotografi di sini? Kalau, ya berhenti. Kalau dulu mungkin, karena sekarang eranya sudah era digital, jadi semua alat fotografi sudah digitalisasi. Dulu sebelum era digital itu, kita masih menggunakan roll film. Sekarang mungkin masih ada roll filmnya, tapi mungkin tidak sebanyak seperti digital. Bahkan handphone yang kita gunakan pun, itu pikselnya sudah cukup besar, sehingga itu bisa dijadikan sebagai fotografi komersil. Kalau dulu mungkin handphone-handphone yang baru ada kamera, pikselnya tidak terlalu besar, sehingga begitu dicetak, foto itu pecah-pecah. Jadi gambarnya itu tidak jelas. Boleh di next mungkin ya, tentang fotografi ini? Baik, apa itu fotografi? Fotografi itu berasal dari dua kata, itu dari bahasa Yunani, fotos dan grafos. Fotos itu artinya cahaya, grafos itu artinya melukis. Jadi sebenarnya fotografi itu membutuhkan cahaya. Kalau dia tidak dapat cahaya, kita tidak bisa menggambar. Jadi tanpa ada cahaya, yang kita tidak bisa melihat apa-apa sekalipun, yang kita lihat itu hanya hitam saja, maka kita tidak bisa melihat gambarnya. Kita tidak bisa membuat gambar. Tetapi kalau pun ada cahaya kecil sekalipun, itu kita bisa membuat gambar. entah itu cuma titik putih misalnya begitu, atau cuma sekedar bayangan siluet, itu juga bisa dikatakan sebagai foto, sebagai gambar. Nah, itu seperti ini. Next. Nah, ini salah satu tokoh, kalau kita bicara soal sejarah, sebenarnya banyak perdebatan terkait. Bukan hanya fotografi, tetapi penemu-penemu di keilmuan yang lain, itu banyak perdebatan tentang sejarah. Tetapi saya mengambil tokoh ini, karena memang beliau tokoh muslim, Ibnu Al-Haytham, itu dikenal sebagai Bapak Optik Modern. Yang dia menemukan sebenarnya prinsip dasar dari kamera itu, prinsip dasar dari lensa, bagaimana membuat gambar dengan cahaya itu. Next, bisa kita lihat simulasi gambarnya. Coba di next. Nah, ini pertama kali kamera ada di dunia ini. Jadi, ini dikenal sebagai kamera obskura namanya. Jadi, Al-Haytham ini, dia membuat lubang kecil di jendelanya, tapi dia ditutup nih, di ruangan itu tertutup rapat, tidak ada cahaya yang masuk sekalipun, maka kemudian dia buat lubang kecil untuk menggambil gambar di luar jendela itu, yang kemudian dia proyeksikan ke dinding, atau ke kain putih. Nah, ini seperti ini dilihatnya. Kalau sekarang ini, dikenal sebagai kamera lubang jarum. Kalau kamera lubang jarum itu cuma butuh kaleng biasa, kaleng apapun, atau kotak kiri. Dan menggunakan kertas foto. Kertas fotonya itu khusus, bukan kertas foto yang kita beli di Gramedia atau di tempat printer, warnet-warnet, tempat printer, yang kemudian dia bisa nge-print foto dengan kertas biasa. Ini kertasnya memang kedap cahaya. Dan kemudian setelah itu, diproses menggunakan cairan-cairan kimia, yang kemudian nanti gambarnya muncul. Nah, itu biasanya prosesnya ada di kamar gelap. Kalau biasanya anak fotografi, mencetak foto itu. Dari orang dulu sebelum ada mesin pencetak foto, atau digital, maka dia mencetak fotonya lewat kamar gelap. Namanya kamar gelap, di situ ada cairan-cairan kimianya untuk mengeluarkan gambar di kertas fotonya. Nah, kertas foto itu nggak boleh kena cahaya sama sekali. Setelah difoto, kemudian diproses di kamar gelap, nanti akan muncul dengan sendirinya di kertasnya. Itu ada cairan-cairan khususnya, ada obat-obatnya. Ada namanya itu deflop, kemudian ada stopbat, dan mixer namanya. Nah, itu cairannya. Itu cairan kimia khusus untuk mengeluarkan gambar di kertas foto. Nah, ini gambar ini adalah cikal bakalnya kamera yang kita kenal sekarang ini. Jadi awalnya mulainya dari sini. Next. Nah, kemudian berjalan seiring perkembangan waktu, kemudian banyak orang-orang yang akhirnya menciptakan benda atau kira-kira agar kamera itu bisa dipindah-pindah, bisa dibawa-bawa, dibuatlah untuk kotak-kotak yang kecil itu. Kalau tadi dia bentuknya di kamar, kemudian dia tutup semua yang kira-kira akan masuk cahaya itu ditutup semua, dan kemudian dia lubangi kecil di jendela atau dimanapun sebagai yang kita kenal dengan lensanya. Nah, itu dilubangin itu. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat, itu ada kotak-kotak yang dipegang sama beliau ini. Itu adalah kamera itu. Kamera dalam tahapan awal pemunculan kamera itu. Nah, prinsipnya masih menggunakan apa namanya, prinsipnya masih menggunakan kertas film, belum menggunakan roll film. Oke, next. Nah, bagaimana proses terjadinya sebuah foto? Foto itu terjadi karena cahaya yang jatuh pada permukaan media. Media itu berupa film atau kalau sekarang ini ada sensor digital, karena menggunakan digitalisasi. Sehingga citra yang direkam itu, itu masuk di dalam media perekam itu. Sehingga di situlah, ibaratnya kayak gambar itu nempel di kertas itu. Nah, dengan media perekam ini, citra yang terjadi disebabkan oleh reaksi kimia, pada media film atau media kertas atau sensor digital, itu kemudian diproses. Sehingga muncul gambar itu. Nah, elemen terkecil pada film itu disebut butir film. Butir film atau grain. Jadi, kalau teman-teman pernah lihat roll film, saya lupa tadi nyiapin contohnya ya. Roll film itu bisa dilihat. Jadi, negatif film itu bisa dilihat menggunakan cahaya. Kalau digital, biasanya kita menggunakan komputer, kemudian bisa dibuka. Seperti itu. Next. Nah, ini. Jadi, dia foto itu diambil lewat kamera. Ini bisa dilihat ya, prosesnya. Dan kemudian dia langsung tercetak. Di bagian kamera ini ada sisi yang putih yang kalian bisa lihat. Itu ada gambar gedungnya terbalik. Jadi, kamera ini menangkap gambar itu terbalik. Tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, itu kamera zaman dulu ya. Kalau sekarang kan kalau sekarang udah digital ya. Kalau dulu, mungkin para fotografer zaman dulu, di zaman masih ada roll film, itu dia enggak bisa memperkirakan gambarnya bagus atau enggak. Sehingga dia harus menyiapkan puluhan roll film di dalam sakunya atau di dalam tasnya. Kalau digital, dengan menggunakan kamera digital, dia bisa foto, kemudian dia lihat, oh ini enggak bagus, kemudian dia bisa di-led dari kameranya. Tapi kalau menggunakan roll film, itu enggak bisa. Dia harus mencetak semuanya, baru kemudian dia bisa pilih mana yang bagus dan mana yang tidak. Jadi nanti kelihatan tuh gambar yang pertama soal komposisi, kemudian soal gambar itu blur atau tidak, tajam atau tidak tajam, misalnya begitu, fokus atau tidak, misalnya seperti itu. Maka kemudian dia harus mencetak itu dulu. Mencetak filmnya. Memproses negatif filmnya, baru dia bisa lihat. Tetapi kalau sekarang ini, era digital, kita sudah semakin mudah menggunakan digital, kamera digital, kita bisa lihat. Bahkan di handphone itu kita bisa foto, apalagi kalau misalnya teman-teman yang suka selfie, biasanya gitu ya. Misalnya Mbak Vina nih kan biasanya suka selfie ya Mbak ya. Kalau dia foto, kira-kira, oh ini enggak pas nih, ini enggak, ini, kemudian dihapus, kemudian dia bisa foto lagi. Tapi kalau menggunakan roll film, itu enggak bisa begitu. Ya kalau foto, ya sudah foto. Berarti roll filmnya itu habis dalam satu roll. Satu roll itu biasanya ada sekitar 36 frame. 36 gambar dalam satu roll film. Nah bayangkan kalau kemudian biasanya pewarta foto yang zaman dulu sebelum ada kamera digital, dia harus menyiapkan puluhan roll film di dalam tasnya, bahkan dalam satu objek. Itu bisa satu roll dihabiskan. Nah kalau digital kan dia mau sampai ratusan, bahkan sampai ribuan frame, itu bisa dia, bahkan sampai puluhan ribu. Sekarang kamera-kamera sekarang yang kamera profesional, seperti misalnya Canon yang seri satu digit, misalnya begitu, itu sudah sampai puluhan ribu frame sekali pencet. Sekali pencet bisa seribu sampai dengan 10 ribu frame. Kita bisa mencapture gambar itu. Sehingga kita bisa memilih gambar-gambar yang akan kita cetak. Next. Ini di dalam kamera, ini ada bagian-bagiannya. Ini yang disebut dengan shutter release. Teman-teman bisa lihat ada tulisannya shutter release. Shutter release itu adalah tombol untuk kita meng-capture gambar. Kalau di kamera handphone, biasanya ada gambar yang bulat itu yang buat kita foto. Kemudian ada film spool. Film spool itu dia yang menggulung roll film. Ini kalian bisa lihat ya, roll film itu yang ada di sebelah, kalau di monitor itu ada di sebelah kanan. Nah, kemudian film itu ditarik sampai dengan di ujung sebelah kirinya ini. Spool filmnya ini. Nanti dia digulung di sini. kemudian metersel. Metersel ini bisa lihat di lensanya. Itu apa namanya di semacam apa ya, diafragma kalau di dalam kamera itu ya. Kemudian ada apa lagi? Viewfinder-nya. Viewfinder ini adalah tempat untuk apa istilahnya itu? Ngeker. Ngeliatin si objeknya dari kameranya. kemudian ini aperture, bukaan dari lensanya. Todyafragma juga. Ini roll filmnya bisa dilihat. Ini adalah bagian-bagian dari kamera. Next. Faktor apa saja yang menentukan terjadi sebuah citra di atas media perekam? Yang pertama adalah jumlah cahaya, kemudian kepekaan media perekamnya. Kalau dulu roll film itu kita mengenal ISO, International Standard Organization. ISO-nya itu mulai dari yang 50, 100, 200, sampai dengan ISO 10.000. Akan ISO 5.000 itu ada. Atau ASA, atau di apa namanya, di Eropa itu disebut dengan DIN. Jadi ini adalah kepekaan dalam menangkap cahaya. Jadi semakin gelap ruangannya, maka ISO-nya itu harus semakin tinggi agar kepekaannya itu lebih sensitif, menangkap cahaya. Tinggi. Di kamera digital, ISO masih digunakan. Di kamera digital, ISO masih sangat digunakan, bukan hanya di roll film. Karena itu untuk menangkap cahaya. Kemudian kalau jumlah cahaya yang jatuh ke atas media perekam berpadanan dengan kepekaan media perekamnya, kita akan mendapatkan gambar yang baik. Exposure atau pencahayaan yang baik. Jadi dalam artian bahwa di atas media perekam itu akan kita prolek gambar yang jelas terang gelapnya dan warnanya. Bisa kita lihat contohnya. Next. Next. Nah, ini gambar. Ada tiga gambar sebenarnya. Ada tiga gambar dengan objek yang sama. Ada tiga gambar dengan objek yang sama. Ini menggunakan ISO yang berbeda. Yang di sebelah kiri dari monitor kalian itu menggunakan ISO yang rendah. Sehingga gambarnya gelap. Kemudian yang tengah itu ISO-nya yang agak terang sehingga cahayanya itu agak over. Bisa dilihat yang pas itu yang sebelah kanan, yang paling kanan. Gambar yang paling kanan dari monitor kalian. karena bisa kita lihat dari detail gambarnya itu kelihatan semua yang gambar paling kanan itu. Tone warnanya, pencahayaannya, itu terlihat dinamis. Ada yang biru, kemudian ada yang putih, hijaunya, kuningnya, hitamnya, itu kelihatan semuanya. Jadi ada dinamika warna di situ. Tetapi kalau misalnya paling kiri gambarnya itu kelihatannya hanya hitam saja semua. Kita bisa lihat puranya misalnya. Kalau di gambar yang foto yang pas itu kan kita bisa lihat ada warna putih di situ, ada warna hitam, ada warna hijau, kuning, dll. Di tengah itu kita lihat putih saja, flat saja gambar. Seperti itu. Next. bagian-bagian dari kamera. Ada bodi-bodi kamera, itu bisa dilihat dari rakun yang lagi megang kamera. Yang dipegang itu adalah bodinya, bodi kamera atau badan kamera. Itu kotak hitam yang di situ menyimpan semua memori. Baik itu sensornya, kemudian memori-nya, itu ada di situ. Biasanya kalau kamera digital itu yang menggunakan memory card, kalau kamera analog yang menggunakan film. Kemudian yang di depan itu yang warna putih itu adalah lensa. Lensa itu macam-macam, nanti kita bisa lihat contoh-contoh lensanya. Kemudian apa lagi, tempat wadah perekam kamera film holder atau yang tadi saya bilang kalau di kamera analog itu menggunakan film, kalau di kamera digital menggunakan memory card. Next. Ini ada jenis-jenis kamera, jenis-jenis kamera juga bermacam-macam. Ada kamera kamera 1-35, kemudian kamera medium format, kemudian juga kamera format besar. Kamera yang 1-35 ini biasanya seperti kamera-kamera yang ada di pasaran, atau yang kita kenal dengan kamera saku, atau kamera pocket dalam bahasa Inggrisnya. Kamera saku itu yang bisa kita bawa biasanya begitu. Dan sekarang kamera digital yang bentuknya kamera saku juga sudah sudah banyak yang canggih, yang artinya pikselnya sudah titik-titik pikselnya itu sudah semakin rapat, jadi semakin tinggi pikselnya, sehingga menghasilkan foto yang cukup baik, yang tajam. Kemudian kamera medium format, itu foto yang biasa kita lihat seperti misalnya digital single lens reflektor atau DSLR, seperti yang tadi, contohnya yang gambar yang sebelum ini. Kemudian kamera format besar. Kamera format besar ini biasanya digunakan oleh para fotografer profesional untuk foto-foto yang menggunakan cetakan yang besar seperti baliho. Baliho atau iklan-iklan billboard-billboard besar di jalan yang kalian lihat itu biasanya menggunakan format besar ini. Dan format besar ini dan ini semua kamera ini sudah ada digitalnya, sudah banyak digitalnya. Next. Nah ini jenis-jenis kamera. Mulai dari yang sepaling kiri, itu kamera pocket, kemudian kamera SLR, kamera medium format, dan seterusnya bentuk lensa yang bisa kita ganti. Dan tipe lensa yang paling ujung sebelah kanan ini di layar monitor kalian ini, itu bisa kita gerakan mau ke atas mau ke bawah kanan-kiri gitu ya. Itu yang disebut dengan tilt lensa. Jadi kalau biasanya itu digunakan untuk foto-foto gedung biasanya. Karena dulu orang belum punya lensa yang wide misalnya begitu atau kepentingan foto gedung ya. Kalau kita salah menggunakan lensa, maka gedung itu akan terlihat cembung atau dia miring-miring bengkok-bengkok gitu. Biasanya kalau fotografer profesional yang foto profil perusahaan, itu biasanya kliennya nggak mau. Pokoknya gedungnya harus lurus. Gedungnya harus tegak karena yang dilihat itu ya tegak. Ketika di foto ternyata perspektifnya berbeda. Entah itu agak miring, agak ini, karena itu pengaruh dari lensa. Nanti kita akan lihat perbedaan lensa dari masing-masing itu. Next. Nah ini ya. ini yang apa namanya, jenis lensa tadi. Next. Nah ini ada jenis-jenis lensa. Lensa mata ikan atau fish eye. Fish eye ini biasanya digunakan untuk foto-foto yang punya nilai artistik atau nilai seni yang cukup. Mungkin kalau dilihat itu ya, bagi sebagian orang ada yang senang dengan menggunakan lensa ini. Ada yang mungkin melihatnya agak aneh dan lain sebagainya. Tapi tergantung kepentingannya, tergantung keperluannya lensa-lensa itu digunakan. Nah karena kita bicara soal lensa apa namanya, penggunaan fotografi flora dan fauna. Jadi lensa-lensa yang digunakan itu juga ada yang khusus. Gak semua lensa bisa kita gunakan untuk foto flora dan fauna. Gak mungkin kita foto di wildlife kehidupan liar kemudian kita hanya menggunakan lensa wide. Kita gak akan dapat yang namanya harimau lagi mangap. Kita gak akan dapat yang namanya harimau lagi nangkep zebra misalnya. Itu gak akan bisa. Kalaupun kita mau dapat itu lebih detail, maka kita butuh yang namanya lensa tele. Lensa tele itu lensnya itu focal lensnya itu bisa dari 350 sampai dengan 1200 200mm. Itu bisa dapat detailnya. Bahkan kumis singa itu bisa kita dapat. Kemudian kita bawa kamera kita foto kumisnya dari dekatnya. Yang ada kita keburu dikejar dulu. Luan sama singanya. Apakah kita izin dulu misalnya sama singa. Singa saya izin foto ya. Gak mungkin. Jadi kita butuh lensa-lensa ini sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Next. Kita akan lihat apa namanya lensa-lensa ini. Ini yang disebut dengan lensa fis-eye. Kita bisa lihat dia lebih cembung. Efeknya itu lebih dapat. Tergantung kebutuhan kita apa. Ini lensanya cembung. Jadi kita bisa lihat jalanan ini harusnya lurus. Tapi jalanan ini kita lihat melengkung. Karena itu adalah efek dari lensa itu. Next. Ini yang disebut dengan lensa fis-eye. yang kedua lensa super lebar atau super wide. Sebenarnya fis-eye juga bagian dari super wide tapi dia terlalu distorsinya terlalu besar. Tetapi kalau lensa super wide itu biasanya digunakan untuk mengambil landscape atau foto-foto pemandangan. Ini bisa kita lihat. Jadi lebar dia. Tampilannya itu lebar. Kalau kita foto pemandangan jangan menggunakan lensa tele. Karena kalau lensa tele kita tidak akan bisa mendapatkan view yang selebar ini. Next. Ini lensa tele. Ini menggunakan lensa tele. Biasanya digunakan oleh wartawan olahraga atau wartawan white life atau fotografer white life kehidupan bebas. Kalau kita menggunakan lensa tele efek yang kita dapatkan kita mendapatkan satu objek yang fokus di belakangnya ini atau yang kita kenal dengan foreground itu blur. Jadi kita akan mendapatkan satu objek yang lebih fokus dia. Nah ini seperti ini. Bisa kita lihat contohnya. Ini menggunakan lensa tele. Begitu juga ketika kita mengguna memfoto hewan liar misalnya seperti itu. Next. 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 Ini ada lagi namanya lensa makro atau pin mata dari saya tidak tahu ini hewannya apa mungkin lalat mungkin capung atau apapun tapi ini bisa kita hasilkan dengan menggunakan lensa makro ini. Lensa makro ini kita bisa meng-capture sesuatu yang kecil dan kemudian kita bisa dapatkan detailnya seperti ini. Mata lalat misalnya mata belalang kemudian apa lagi mata buaya pokoknya macam-macam yang kecil atau misalnya bunga-bunga apa tadi bawa-bawa ranti tentang kutik kutik bunga misalnya begitu itu bisa dapat detailnya seperti ini. Nah itu seperti itu. Jadi tergantung penggunaan lensa itu seperti apa. Nah karena kan kita nanti ada lomba foto ya teman-teman kalau misalnya tidak punya kamera digital atau DSLR teman-teman bisa menggunakan kamera handphone teman-teman memotret sekreatif mungkin semenarik mungkin dan kemudian juga seunik mungkin yang kira-kira teman-teman kayaknya ini unik dan kemudian silahkan mengambil gambarnya dengan cara teman-teman sendiri. Next. Ini bagian-bagian lensa dudukan lensa gelang lensa indikator dan seterusnya nanti bisa dibaca nanti di-share ya apa namanya Mbak Fani ke teman-teman apa namanya Mbak Fani Next. Nah ini pilihan lensa semakin lebar apa namanya semakin lebar milimeternya kita bisa lihat ini kita menggunakan lensa wide maka semakin lebar view yang kita dapat semakin kita menggunakan lensa tele yang semakin panjang maka view yang kita lihat akan semakin kecil tapi semakin detail gambar itu tetapi kita gak bisa dibilang penggunaan lensa itu tergantung kebutuhan kita mau itu seperti itu Next. Ini film Next karena kita sudah masuk pada era digital film yang nanti bisa teman-teman baca-baca Next Nah ini contoh-contoh foto yang menggunakan lensa tele gak mungkin kita akan mendapatkan gambar burung yang apa mungkin dia habis habis gelang terus kemudian keluar dari air itu dan kepakan sayapnya dan kemudian juga percikan airnya dapat seperti itu kalau kita tidak menggunakan lensa tele dan kemudian para fotografer wildlife itu biasanya dia menunggunya sabar gitu ya mungkin nanti Mas Akbar akan menjelaskan teknisnya lebih lebih detail ya dia akan menunggu menunggu momen itu akan lama bahkan dia rela untuk menginap misalnya bermalam di hutan atau di kebun atau dimanapun ya untuk mendapatkan gambar-gambar seperti ini next next apa yang maksud dengan foto yang baik foto yang baik itu sebenarnya bukan soal gambarnya bukan bukan soal gambar bahkan soal objeknya tetapi foto yang baik itu pertama soal pencahayaannya pas warnanya apa namanya pas kemudian komposisinya juga bagus biasakan begini komposisi dalam foto itu dalam kalau misalnya kita ini ada kertas foto misalnya kertas foto ini kita bagi menjadi dari ada titik di tengah itu misalnya ada ada satu kemudian dua tiga kemudian di tengahnya itu ada ini nah biasakan coba keluar dari kebiasaan kita mengambil gambar jangan selalu objek foto itu ada di tengah posisikan dia di pinggir sebelah kanan atau di sebelah kiri di pojok kanan bawah atau pojok kanan atas itu seperti itu di kanan kiri usahakan seperti itu itu akan jauh lebih lebih menarik ketimbang kita ngambilnya yaudah di tengah aja tapi kita bisa ambil angle yang lain gitu kira-kira begitu next ini beberapa contoh next next ini contoh-contoh aja nanti teman-teman bisa lihat faktor-faktor teknis nanti Mas Akbar bisa menjelaskan tentang teknis ini next ini sebenarnya apa namanya sandi-sandi yang ada di kamera ada P kalau ini ada dua dua merek kamera yang saya masukkan di dalam materi ini ada Nikon dan Canon yang memang ini banyak digunakan oleh para fotografer atau para pencinta fotografi merek-merek ini terkenal bahkan sekarang sudah ada merek yang baru seperti Sony Alpha dan lain sebagainya disitu ada ada apa namanya ada kode P ada A ada S ada M itu punya fungsinya masing-masing kalau di Canon itu ada P A A V ada TV kemudian ada ada M itu punya fungsinya masing-masing dari sekian apa namanya kode-kode itu next ini contohnya next fungsi program nah ini nanti teman-teman bisa bisa juga baca kalau teman-teman punya apa namanya kamera mungkin nanti juga bisa kita diskusikan tentang terkait apa namanya penggunaan kamera ini next ini fungsi speed priority penggunaan apa namanya memprioritaskan speed dalam kamera dan lain sebagainya nah ini seperti ini foto-foto seperti ini kita harus mendapatkan menggunakan peralatan-peralatan yang memang harus memadai pertama soal pertama soal kameranya kemudian lensa tele-nya kemudian kita juga menggunakan tripod tripod itu untuk menyangga kaki kamera itu untuk mendapatkan foto-foto ini dan kemudian juga harus sabar menunggu momen-momen seperti ini ini bisa kita lihat misalnya ini gambar apa nih kadal atau iguana saya gak tau nih kadal mungkin ya yang kemudian di kepalanya itu ada capung ini kan momen sebenarnya momen-momen seperti ini yang dalam fotografi dikenal sebagai decisive moment atau golden time moment atau burung apa nih burung platuk ya woody woodpecker ini kalau dalam film kartun itu ya ketika dia mau masukkan makanan atau dia mau baru ngambil makanan atau ngasih makanan ke anaknya di dalam di dalam pohon itu itu momen-momen yang yang memang harus kita apa namanya teliti seperti itu dalam dalam memotret fauna ini next next ini fungsi-fungsi kamera saja oke next nah ini seperti ini kan gak mungkin kita menggunakan kamera dengan lensa yang seadanya lensa yang tidak tele misalnya terus kemudian kita samperin ini singa mom singa saya minta foto ya misalnya begitu kan gak mungkin udah gitu dia posenya lagi seperti ini ini ada dua kemungkinannya yang pertama fotografernya memang menggunakan lensa tele atau yang kedua dia menggunakan kamera ini standby jadi dia menggunakan remote dari jauh karena kamera-kamera digital itu sekarang sudah menggunakan remote kalau teman-teman suka nonton bola di belakang gawang suka ada kamera-kamera yang di bawah itu di belakang bawahnya nah itu biasanya fotografernya menggunakan remote dari dari kejauhan ya ketika ada ya teman-teman mungkin mohon maaf sebelumnya Kak Zulia terkendali sinyal kita tunggu sebentar oh kok putus ya cek 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 halo masih tersambung mohon maaf kok putus next ya boleh di next lagi Mbak Fani mengukur cahaya mengukur cahaya itu juga ada alatnya ya ada yang disebut ada yang namanya light matter namanya biasanya para fotografer itu punya light matter ya dia bisa mengukur cahaya karena ketika dia bisa mengetahui berapa ukuran cahayanya dia bisa men-setting kameranya di diafragmanya berapa kemudian speednya berapa itu bisa dia dia perkirakan atau biasanya kalau mereka yang nggak punya light matter kalau dulu saya di lapangan itu mengukur cahaya itu saya foto ini kulit tangan saya jadi kamera itu saya foto apa namanya kamera itu saya arahkan ke kulit ke kulit tangan saya saya lihat cahaya yang paling terang di mana kemudian saya arahkan dan di situ saya bisa memperkirakan berapa diafragma yang saya gunakan berapa kecepatan rana yang saya gunakan atau speed di kamera itu yang saya gunakan sehingga itu bisa mendapatkan cahaya yang pas pada saat pemotretan next fotografer wildlife dia menggunakan lensa tele yang memang apa namanya jaraknya jauh panjang next nah momen-momen yang seperti ini yang kemudian para fotografer itu ya memang dia harus sabar menunggu momen ini jangan kemudian kita lihat oh ada apa nih ada bebek atau ada apa nih burung pelikan misalnya seperti itu kemudian kita lihat kita foto aja ternyata dia sedang menunggu santapannya nah kalau kita kehilangan momen ini kita gak akan bisa dapat gambar yang seperti ini ini bisa kita lihat misalnya burung yang di atas itu ikannya lagi mulut ikannya keluarin air dan kemudian pas dia ditangkap oleh burung itu next nah ini seperti ini jadi momen-momen inilah yang kemudian apa namanya ketika motret hewan motret tumbuhan kita harus tahu momen-momennya kira-kira mana yang bagus yang unik yang menarik gitu ya yang ada point of interest nya itu yang seperti apa next jadi memang harus bisa jeli melihat momen-momen itu nah ini seperti ini karena memang saya taruh begini jadi kesannya si buayanya ini lagi ini tupanya lagi ngambil entah ini kacang atau apa saya gak tahu makanannya kemudian ini buayanya entah dia lagi berjemur atau dia lagi nunggu mangsanya dan lain sebagainya next nah ini momen-momen yang kayak gini jadi teman-teman nanti ketika apa namanya mengambil gambar jangan cuma sekedar ngambil gambar tapi coba perhatikan kalau misalnya ngambil binatang atau kucing di rumah misalnya begitu perhatikan apa namanya perilakunya kira-kira ngapain dia kalau teman-teman bisa ngambil kucing lagi nguap lagi ngantuk itu menarik atau kucing lagi garuk-garuk hidungnya misalnya begitu atau lagi lagi apalah jadi jangan cuma sekedar kucing yang lagi jalan terus kalian foto itu justru gak ada point of interest-nya point of view-nya gak ada itu seperti itu next ini juga ini harimau lagi tidur ini apa nih rakun ya lagi dia entah itu dia lagi ngintip atau apa next ini contoh-contoh saja mungkin nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ketika mengumpulkan nanti foto-fotonya next ini siapa yang tahu ini apa nih binatang apa ini memang perilakunya kan begini saya gak tahu namanya apa kalau disini disebutnya saya kenalnya walang kekek atau apalah di daerah teman-teman itu macam-macam entah belalang apa belalang sembah kalau upin-dipin namanya ini belalang sembah kalau saya disini di daerah-sini di daerah Bintaro Pondokarin ini walang kekek ini seperti ini dan memang perilakunya begitu bukan di setting ini ada juga yang di setting tetapi tetapi kalau kita bisa menampilkan yang natural itu luar biasa oke next makro yang tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang makro next contoh-contohnya nanti bisa teman-teman lihat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman triknya adalah ketika kita milih untuk mencoba mengeksplorasi objek-objek kecil di sekitar kita kita apa namanya yang kita lakukan adalah persiapan alatnya perlengkapannya kemudian ruangannya untuk konsentrasi kemudian fokus yang tinggi peka juga objek-objek yang kecil dan menarik banyak entah itu apapun lalat misalnya begitu atau nyamuk kalau teman-teman bisa ngambil foto makronya atau embun nanti kita bisa lihat contohnya next nah ini seperti ini ini embun ini bisa ini menarik ini kalau teman-teman bisa ngambil pagi-pagi keluar cari rumput cari embun yang masih yang di rumahnya masih ada udaranya agak sejuk ini bisa mendapatkan foto-foto seperti ini next ini gupu-gupu lagi mungkin dia lagi misak madu dan lain sebagainya ini bisa teman-teman temui hal-hal yang kayak gini misalnya motret kupu-kupu kayak gini gimana caranya ini kan pasti menggunakan lensa tele atau dia menggunakan lensa mikro atau makro karena di belakang foreground di backgroundnya ini itu gambarnya blur sementara foregroundnya si kupu-kupu ini dia fokus gak mungkin dia menggunakan kalau dia datangin si kupu-kupunya dia buru lari duluan kecuali memang kupu-kupunya memang tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan baik itu manusia atau apapun yang mengancam dia dan kemudian teman-teman bisa motoi next ini belalang ini bisa dilihat warna-warnanya kalau teman-teman menemu binatang-binatang atau makhluk atau tubuhan yang unik aneh yang gak pernah yang mungkin tidak umum itu teman-teman bisa ambil gambarnya tetapi mengambil gambarnya itu bukan dengan sembarangan mengambil yaudah pokoknya fotonya ada tetapi coba dibuat se-artistik mungkin se-menarik mungkin se-unik mungkin sehingga ketika kita melihat itu orang juga menarik melihat ini kalau ternyata belalang itu gak cuma hijau warnanya ternyata ada loh belalang yang warna-warni seperti ini next ya ini apalagi ini ini kumbang serangga-serangga yang unik memang yang mungkin jarang ditemui oleh kita yang awam tetapi mungkin bagi sebagian ilmuwan peneliti mungkin dia karena dia meneliti mungkin makhluk ini sehingga dia menemukan dia bisa melihat ini tapi bagi kita kan melihatnya ini apa ya kok ada warna ini dan lain sebagainya jadi orang itu tertarik melihat gambar yang kita buat next ya ini ulat ulat saya gak tahu namanya ulat apa pokoknya ini gambarnya menarik ini ada warna kuningnya kemudian ulatnya ada warna putihnya ada warna hitamnya dan lain sebagainya next nah ini lihat semut yang lagi gak tahu dia lagi minum atau lagi apa itu bisa kita dapat kalau kita memang punya peralatan yang memang memadai yaitu lensa makro sehingga kita bisa dapat yang seperti ini next nah ini embun-embun apa namanya di bunga ini kemudian bapak ibu dari biologi lebih pahami next nah seperti ini ya apa namanya serangga-serangga binatangnya apa tapi kita ternyata misalnya kita bisa lihat dari jauh mungkin binatang ini gak ada berbulu seperti ini ternyata ketika di foto menggunakan lensa makro ternyata detailnya seperti ini oh ternyata mereka ada bulunya seperti ini apakah kemudian bulunya berbahaya dan lain sebagainya kita gak tahu nah kemudian ini juga embun-embun di apa namanya di bahan hijau ini itu merefleksikan di apa namanya di titik-titik embunnya itu ada refleksi bunganya ya itu bisa bisa di nah ini ini juga mata dari salah satu serangga kalau kita menggunakan alat yang memang kita miliki memadai maka kita bisa mendapatkan foto-foto seperti ini next nah ini sarang laba-laba ya mungkin dia habis kena hujan atau apa namanya mungkin embun dan lain sebagainya tapi ini bisa kita dapatkan kalau kita punya apa namanya punya peralatan yang memadai kalau hanya menggunakan handphone saya rasa handphone juga sebenarnya handphone sekarang juga sudah banyak ya pikselnya yang cukup tinggi bahkan zoomnya juga sudah lumayan bagus sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang menarik ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita bisa diskusi terkait apa namanya fotografi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Kak Zulfani Yashir atas materi yang telah disampaikan selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang terakhir kepada narasumber akbar al-farishi sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber terlebih dahulu nama akbar al-farishi tempat tanggal lahir Tanjung Pandan 30 Desember 1992 kemudian alamatnya Jalan Murai Desa Aikraya Tanjung Pandan Belitung nomor handphone 0822 8179 3626 email akbaralmuk at gmail.com riwayat pendidikan SDN 46 Tanjung Pandan SMPN 1 Tanjung Pandan SMAN 1 Tanjung Pandan S1 Pendidikan Biologi UHAMK riwayat organisasi pendiri Belitung Biodiversity Observer Community Koordinator Youth Forum Belitung UNESCO Global Geopark Kepala Bidang Riset Masyarakat Sadar Wisata Guru Biologi SMA Muhammadiyah 1 Tanjung Pandan Guru IPA MTS N1 Tanjung Pandan Ketua Belitung Biodiversity Observer Foundation Foundation Konsultan Biodiversitas dan Ekologi Wild Life Photographer Motohidup Jatuh Untuk Bangkit Kepada Narasumber Akbar Alfarishi Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sherry yang Riset Ringan Dan tidak terlalu Apa namanya Ini kita Share Lebih Besar Kebetulan Saya juga Seorang Photographer Wildlife Jadi Semua yang Ada dalam Workpoint Ini adalah Hasil Fotobidikan Saya sendiri Dan Ini merupakan Kegiatan Sehari-hari Yang memang Sudah Saya lakukan Sejak 2014 Hingga hari ini kebetulan sampai hari ini pun ada beberapa jenis hewan yang memang intens sekali saya lakukan riset secara berkala sebanyak satu bulan itu tidak hanya satu kali saya kelapangan untuk melihat bagaimana keadaan mereka di habita aslinya baik saya rasa akan langsung saja baik pengantar fotografi korora fauna ini merupakan hasil pengalaman yang sudah saya lakukan, yang sudah saya kerjakan selama kurang lebih 5 tahun dan kebetulan di Belitungan sendiri tidak banyak fotografi korora fauna yang memang menjadi pekerjaan jadi pekerjaan jadi yang pertama kita harus mengerti apa dan bagaimana fotografi korora fauna kemudian kemudian pentingnya fotografi korora fauna itu sendiri nah kemudian juga yang tidak pentingnya adalah bagaimana cara kita memprioritaskan atau memahami spesies atau jenis hewan dan tumbuhan yang menjadi target objek fotografi kita dan kemudian habitat mereka dan juga cuaca di sekitar kita pada saat kita akan melaksanakan atau melakukan pengambilan foto ada beberapa tips yang memang sudah saya lakukan selama 5 tahun ini untuk menghasilkan foto-foto yang bagi saya itu adalah cukup menarik dan foto-foto yang terbaik yang sudah saya hasilkan selama beberapa tahun ini baik nah ini adalah jadi memang jenis ini memang sangat ungu kita jumpai di sekitar kita tetapi hal yang unik adalah kita saya sendiri penasaran oleh penasaran masih berkutubu bias secara dekat nah jadi saya foto dari jarak ini kurang lebih sekitar 4 meter dengan kamera mikon dan juga lensanya itu lensa memang lensa tele sih dengan selain lensa jarak jauh dengan kesempatan shutter-nya itu cukup tinggi lah 1 per 300 detik jadi sehingga lidahnya ini kita bisa lihat lidah dia sedang menjurut keluar jadi kita bisa menciptakan kesan freeze atau kesan apa namanya kesan beku nah jadi objek yang kita foto itu mereka akan stay jadi seolah-olah mereka terus menjurutkan lidahnya padahal itu adalah punya aktivitas yang sangat cepat dilakukan oleh objek yang kita foto ini sendiri kemudian berikutnya adalah apa dan bagaimana fotografi florafone ini jadi memang yang kita bisa baca di selanjutnya adalah secara umum teknik fotografi florafone ini mengutama teknik dasar jadi kecepatan shooter kemudian juga berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera kemudian juga kecerahannya juga seperti apa namanya yang tadi dikatakan oleh Enra Zulfani itu nilai ISO itu sangat menentukan di lokasi pada setiap pengambilan foto nah jadi kalau misalnya kita lihat ini backgroundnya ini adalah kupu-kupu namanya jenis berupa diara pindra saya ambil pada saat malam hari jadi pada saat malam hari saya ambil fotonya saya ingin mengambil pesan bahwa dia kontras terhadap apa namanya sekarang jadi saya ambil apa namanya bentuk garis-garis yang menjadi ciri khas jenis kupu-kupu ini sendiri nah jadi memang sedikit kita harus bermain dengan yang tadi saya bilang super speed diapragma dan juga kecerahan memang kalau pada saat malam hari cahaya alam itu sangat sedikit dan bahkan tidak ada maka dari itu kita harus menambahkan melalui sumber cahaya lain yaitu lampu sensor nah ini ada kita lihat bayangan disini ada bayangan daun nah bukan bayangan dari ini apa namanya pucuknya lah pucuk talangan ini dia ada sedikit bayangan nah sehingga kita bisa lihat arah cahaya itu berasal dari sini misalnya nah jadi ini salah satu teknik juga bagaimana kita di lapangan itu bahwasannya fotografi flora fauna ini atau fotografi alam liar ini menjadi sangat panjang untuk melihat apa namanya keberadaan atau ciri khas dari jenis hewan yang akan kita foto sendiri dan kemudian teknik fotografi flora fauna ini atau saya bilang juga sebagai teknik fotografi dalam liar itu memang apa namanya kita sangat sangat apa namanya diperlukan latihan yang sangat sering jadi pada awalnya pasti kita akan sangat kesulitan bagaimana cara kita menggunakan foto yang tajam seperti itu nah karena memang apa namanya karena memang bisa dikatakan itu bergantung bagaimana saat kita menggunakan kamera dan bagaimana bagaimana jadi kalau kita sedikit apa namanya kebetar kebetaran gitu ya nah kemudian objek fotonya juga kita dikatakan itu secara tiba-tiba otomatis luar itu akan apa namanya akan terbang gitu ya gitu nah kemudian berikutnya adalah pentingnya fotografi flora fauna ini 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 udah saya jawab yang pertama marketing marketing ini kita bisa menggunakan hasil foto kita seperti yang saya seperti teman-teman bisa lihat ini adalah foto jenis sisigium rostratum jadi kalau di bahasa berita namanya sisilan dia bisa dimakan edible plants juga jadi termasuk kategori jambu-jambuan nah jadi dengan kita mempunyai objek itu kontras terhadap backgroundnya jadi gambar ini juga bisa kita nikmati dengan cara kita menaruh di dalam situs-situs komersil seperti itu kemudian juga apa namanya dari situs tersebut foto ini bisa dibeli untuk membranding produk-produk lingkungan atau produk-produk buah-buahan seperti itu jadi memang fotografi flora fauna ini memang sebagai marketing branding kemudian konservasi itu juga jadi sangat yang paling penting jadi memang fotografi ini dalam flora fauna terutama memang menjadi apa ya bisa dikatakan menjadi barakat terdepan kita mencapai apa yang kita jujur seperti itu kalau misalnya saya di di saya itu adalah bagaimana supaya lingkungan di situ kita terselamatkan dengan cara kita menampilkan gambar-gambar terbuka kemudian kita harus mengutamakan ada beberapa hal dalam fotografi flora fauna ini jadi yang pertama spesies itu sendiri atau jenis apa namanya jenis yang akan jenis hewal atau tumbuh datang kita foto kalau untuk tumbuhan itu sedikit gampang bisa dikatakan gampang lah kita mengurangkan penjaga karena untuk tumbuhan konsep fotonya tidak bergerak kita harus membeli sudut-sudut tertentu sehingga menghasilkan foto yang lebih dinamis seperti itu model untuk yang khas sulit itu adalah kita dalam foto jenis hewan nah ini saya bisa tampilkan ada beberapa foto yang sudah saya potensi itu jadi ada satu dua tiga empat gitu ya nah jadi untuk yang atas ini makakai ini saya mengambil momen dia maka abc nah ini menjadi apa ya bisa dikatakan menjadi cerita tersendiri berwasanya lingkungan mereka dicemar dicemar oleh sampah sehingga perilaku mereka yang biasanya didekatkan buah terpisah tergantung dengan aktivitas kita sendiri dan itu foto ini justru menceritakan apa yang ada sekitar mereka seperti itu nah kemudian di bawah ini kita lihat apa namanya perilaku kalian komunitas antara individu lutung disini dengan temannya lah di atas itu menjadi salah satu nomor yang bisa kita ambil kemudian kunikan tubuh nah kunikan tubuh disini kita bisa lihat ada dua luar yang berbeda namun dalam satu spesies satu jenis sewa ini adalah lutung jadi lutung yang atas di bawah hitam sementara yang di bawah itu berwarna keperakan nah jadi dalam dunia riset itu memang perubahan warna dalam suatu spesies ini menjadi sangat penting untuk kita melihat bagaimana habitat yang ada di sekitar mereka apakah sudah mengalami gangguan atau sebetulnya hebat atau tidak karena memang warna itu itu mengandakan mereka sedang apa namanya dalam back saja atau tidak seperti itu itu spesies habitat ini memang untuk fotografi landscape kita sangat berlantung dengan habitat mewah atau tumbuhan yang memang tidak itu landscape seperti itu tetapi apa namanya untuk dalam flora pola ini kita foto spesies tersebut bersama habitat itu menjadi informasi tambahan mengenai karakteristik lingkungan mereka bertepang biak namun lokasi tempat itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu sebuah fotografi dan skets seperti itu nah ini kegiatan-kegiatan riset yang kami lakukan di pro-medung ini adalah rekan-rekan saya di lapangan kemudian apa namanya nah ini ada teman satu lagi dia memfoto saya lupa dia menggunakan handphone dia mengambil pesan spesies tersebut didokumentasikan bersama habitat mereka jadi memang fotografi memang bergantung dengan alat dengan gear namun kreatifitas itulah yang utama seperti itu nah kemudian tips nah tips ini merupakan bisa dikatakan apa namanya yang sudah saya lakukan selama lima tahun ini jadi yang pertama pembingkaian jadi framing jadi framing ini berpikir antar ambil proteks dan menjadikan foto itu menjadikan foto itu menjadikan foto yang membesarkan memang namun terakhir lebih keren lebih dinamis seperti itu nah jadi apa namanya saat kita memilih apa namanya latar belakang kemudian objeknya kemudian ada latar depan sedikit nah itu bisa dikatakan menjadikan foto ini menjadi lebih hidup seperti itu nah kemudian disini ada siput fokus foto saya itu berada pada siput ini namun apa namanya matanya itu tertutupi oleh dua apa namanya jamur jadi sehingga terlihat justru siput ini seperti seolah berkampulasi bahwa yang jamur kuningnya adalah matanya nah ini menambah kesan bahwasannya ada foto jenis siput ini seperti seolah-olah memiliki mata yang aneh ini adalah salah satu bentuk pemilkayaan atau frame sendiri nah ini semuanya mengurangi kreativitas teman-teman ini semuanya adalah kreativitas tidak ada patasan seperti itu nah kemudian pemilihan waktu pemilihan waktu ini berdasarkan apa yang apa namanya yang terdiri dengan objek yang kita foto untuk mewah terutama jadi memang saat kita memilih apa namanya memilih waktu yang pas untuk memfoto mereka itu adalah pada saat pertama pada saat memakan kemudian momen-momen yang pas yang unik seperti itu kemudian kalau di beberapa seperti burung kemudian kemudian Terima kasih. 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 Kemudian di sini kita sudah mendapatkan dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Damar Akela, yang kedua pertanyaan dari Satria Maulana. Saya izin membacakan terlebih dahulu dari pertanyaan Damar Akela dari sekolah SMA Angkasa I, pertanyaannya apakah spesies alien dan dapat memiliki keanekaragaman gen baru di habitat yang dikuasainya? Mungkin ini sangkut paut dengan pemateri kita yang pertama, yaitu Ayanda Agus Pabudidharma. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Damar Akela. Terima kasih kepada Kak Fani. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Nanda. Nanda, apakah bisa? Bisa, tetapi untuk menjadi jenis baru, dia harus berevolusi. Jadi, ketika dia sudah berevolusi yang, apa namanya, dengan waktu yang cukup lama, dan dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru, itu bisa menghasilkan gen yang baru pula. Tetapi kalau cuma setahun, dua tahun, sepuluh tahun, lima puluh tahun, itu belum bisa menghasilkan suatu gen yang baru, seperti itu. Baik, seperti itu saja ya Pak Agus ya? Iya, betul. Karena untuk menjadi spesies baru itu membutuhkan, apa namanya, waktu yang lama berevolusi dan dia beradaptasi dengan lingkungannya, seperti itu. Sudah, ada yang sudah di Damar Akela, katanya, baik Pak, terima kasih banyak. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama kita cukupkan. Sebelum memasuki pertanyaan yang kedua, saya ingin mengetes semangat teman-teman dulu nih. Oke, apakah masih ada di depan ininya, room zoom-nya, atau gimana? Boleh dicek suara. Untuk Satria Maulana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata masih stay ya Pak. Oke, teman-teman masih stay ya. Semangat ya. Oke, kita langsung masuk pertanyaan yang kedua, itu dari Satria Maulana SMA N2. Dari Kota Malang. Insya Allah, jauh banget ya Kota Malang. Pertanyaannya, dalam fotografi flora dan fauna, apakah ada interaksi langsung fotografer dengan objek? Dan bagaimana cara mengambil gambar yang pada malam hari? Jika objek fauna tersebut pekat terhadap cahaya senter. Terima kasih. Terus ada lanjutannya, interaksi langsung fotografer dengan objek khususnya fauna. Nah, mungkin ini sangkut paut dengan pertanyaan materi kita yang keempat ya, Kak Akbar Al-Farishi. Dipisahkan untuk menjawab. Ya, ini keren banget ya pertanyaannya. Langsung tiga ya. Dua. Eh, dua. Jadi memang dalam fotografi flora-fauna itu seperti ini, memang perkara dari interaksi langsung itu ada. Jadi kalau misalnya, tapi begini, interaksi langsung itu seperti ini. Kita harus mengelalui spesiesnya. Kalau kita mau mengambil objek misalnya atak, betul-betul ya. Nah, atak itu dia susah atau misalnya sulit kalau misalnya kita berinteraksi secara langsung pada saat siang hari. Kan kita agak sulit yang dari kondok atau petak harus kita mengukar dulu tubuh batuan atau tubuh serasa, segala macam itu seperti itu. Bagaimana kalau itu harian mereka? Nah, misalnya kamu pengen foto capung nih atau kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu sangat aktif pada saat siang hari. Jadi kalau misalnya dia mau ngambil itu, kita mau foto pada saat siang hari. Ya kan? Nah, otomatis kita harus bergerak pelan-pelan. Tapi kalau misalnya kita mau foto dia pada malam hari, otomatis dia bisa tidak banyak gerakan. Seperti yang sempurna tadi untuk kupu-kupu. Nah, jadi kita pertama kita harus kenali dulu objeknya, pahami perolak pengharian seperti apa, dan kita menyesuaikan. Seperti itu. Jadi kuncinya di situ. Tapi kalau interaksi secara langsung, apa namanya, misalnya dipegang, ya dipegang lah, dipegang itu ada beberapa seperti ular, tapi yang tidak berbisa. Karena kita dari sebelumnya, kalau ini berbisa atau tidak. Kalau yang berbisa, kita bisa pegang. Nah, kemudian katak hati yang dia berat, kulitnya hati-hati seperti ini. Nah, otomatis kalau yang enggak, kita bisa langsung pegang. Atau yang berat, hati-hati dulu. Nah, itu jadi interaksinya itu, interaksi kita itu, pertama kita mengahami dulu perilaku hari dari spesies atau objek yang mau kita foto. Baru kita menyesuaikan. Kemudian yang kedua, cara mengambil gambar pada malam hari di setiap objek fauna tersebut, buka ya. Buka terhadap kaya senter, misal seperti ini. Itu yang sering saya lakukan, itu burung pada malam hari, seperti apa namanya, si burung hal itu, itu pada saat kita sorot, itu dia langsung, terkadang itu langsung berperak, atau langsung berubah. Jadi jangan langsung kita sorot matanya. Mungkin di situ. Kalau misalnya mau kita sorot langsung, otomatis kita pelan-pelan dikit nih. Badarnya dulu, baru ke. Jadi kita memberikan cahaya yang tidak terlalu kaget. Itu salah satu teknik lah. Teknik yang di lapangan, yang memang bisa dikatakan, akan menyesuaikan dengan seiring banyak kita pengalaman dalam fotografi alam liar. Intinya, cahayanya yang kena mata ya, kaya. Terima kasih, Mas. Atas jawabannya. Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih juga. Atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ada dari Ahmad Mina Najib, dari Perguruan Islam Al-Hikmah. Pertanyaannya, siapa yang memfoto kamera pertama di dunia? Seperti ini tadi sudah disinggung di materi kita. Mungkin Ahmad Mina Najib, terkenal sinyal, boleh langsung dijawab oleh pemateri kita yang ketiga. Kak Zulfahmi Yasir, dipersilapkan. Baik ya, terkait sejarah tadi saya di awal sudah menyampaikan. Memang banyak perdebatan ya, terkait penemuan benda-benda di dunia ini, yang mengklaim bahwa ini yang pertama, ini yang ini, dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil satu toko, yang tadi saya jelaskan di slide itu, terkait penemuan kamera itu. Jadi, diambil dari ilmuwan. Sebenarnya dia berkebangsaan dari Irak, Al-Haytam itu. Jadi, dia sebagai penemu atau cikal bakal dari prinsip kamera, prinsip optikal, kira-kira begitu. Jadi, kalau kalian cari di Google, itu macam-macam. Toko-tokonya macam-macam banyak. Terus kemudian, siapa nih yang kita percaya? Sebenarnya siapa yang paling valid? Itu tadi masih banyak perdebatan. Terkait ada yang mengatakan bahwa foto pertama kali diambil oleh seorang berkebangsaan Perancis. Ada yang mengatakan berkebangsaan Italia. Itu macam-macam terkait itu. Tetapi, saya mengambil satu tokoh yang tadi itu Ibu Al-Haytam. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Zul yang sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin, ya, absensi sudah berjalan ya tadi di awal. Itu juga sudah di-share. Nanti bakal di-share lagi oleh kakak kita, Kak Mesya, terkait link absensinya. Kemudian, mempersingkat waktu, sepertinya pertanyaan kita stop. Apakah teman-teman masih semangat? Karena setelah ini kita ada kuis. Jadi, mana hanya ada empat kuis dan itu jawabannya dengan cara kalian harus raise hand terlebih dahulu ya sebelum mengetik di room chat. Karena kan kita nggak tahu room chat yang nantinya delay karena Wi-Fi-nya atau sinyalnya bagaimana gitu. Oke. Seperti di rumah saya sedang azan. Kita tunggu azan sebentar ya. Azan selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Apakah teman-teman masih ada stay di room zoom ini? Karena setelah ini saya akan menyebutkan kuis-nya dengan cara berubutan ya. Tapi sebelumnya harus menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu biar memudahkan panitia melihat siapa duluan yang raise hand. Oke. Masih ya. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Siap-siap ya. Saya nggak tahu nih. Kalian mukanya tegang apa gimana? Karena saya lihat mama kalian doang. Jadi semoga kalian tenang ya. Relax. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apa organ reproduksi pada kelompok gimnospermae disebut? disebut? Sekali lagi. Oke. Oh, itu raise hand. Udah ada raise hand-nya. Oke. Saya ulang sekali lagi ya. Organ reproduksi pada kelompok gimnospermae disebut? Ini bagaimana ya kepada Ibu Unda Ranti? Kan tadi persyaratan kita harus raise hand dulu. Terus kemudian Damar Akhira ini udah menjawab? Tadi sudah penuluan dan jawabannya sudah langsung benar ya. Jawabannya itu draw bilut. Selamat dulu Kak Damar. Selamatkan Nadi ya. Oke. Siap. Yang sudah, mungkin yang sudah bisa menjawab, jangan menjawab dulu kali gitu ya Bu ya. Biar kita tuh ngasih kesempatan yang lain gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang udah tahu tapi udah jawab, terus kemudian teman-teman yang lain belum ada yang bisa untuk menjawab, diperbolehkan untuk teman-teman yang sudah pernah menjawab, menjawab kembali. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua. Siapa? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua. Berapa banyak kingdom dalam klasifikasi saat ini? Tadi sudah disebutkan ya oleh pemateri kita. Ada berapa banyak kingdom dalam klasifikasi saat ini? Nah ini teman-teman kayaknya lagi pada mikir nih saya tubuhkan. Saya ulas sekali lagi ya pertanyaannya. Berapa banyak kingdom dalam klasifikasi saat ini? Saya singgung ini materi kedua kalau nggak salah. Eh materi pertama kalau nggak salah. Ayo teman-teman. Kita menggunakan fitur resennya terlebih dahulu ya teman-teman. Biar memudahkan panitia, oh ini siapa duluan, siapa duluan, seperti itu. Oke, Ahmad Minan Najib, dipersilakan untuk menjawab. Ada berapa? Ada tujuh. Gimana Pak Agus? Betul, betul. Betul? Perlu disebutkan apa saja? Atau sudah cukup? Boleh disebutkan. Boleh disebutkan Ahmad Minan Najib. apa saja dari ketujuh klasifikasi tersebut. Oke, mungkin sambil untuk mempersingkat waktu, sambil Ahmad Minan Najib menuliskan apa saja klasifikasinya. Mungkin ini sudah di ACC ya Pak Agus ya, Ahmad Minan Najib. Untuk menjawab pertanyaan yang benar. Iya Kak. Kita langsung masuk pertanyaan yang ketiga. Sebutkan minimal lima tips untuk menghasilkan foto yang baik dalam fotografi flora dan fauna. Tadi baru banget masih anget-anget materinya ya. Saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Sebutkan lima tips untuk menghasilkan foto yang baik dalam fotografi flora dan fauna. Jawabannya satu, dua, tiga. Boleh dijawab. Menggunakan fitur Risenya terlebih dahulu ya teman-teman. Sebutkan minimal lima tips untuk menghasilkan foto yang baik dalam fotografi flora dan fauna. Tadi ini ada materian terakhir kita, yaitu dari Kak Akbar. Apakah ada yang ingin menjawab? Oke, untuk Brelia Nugraha. Kita acacah ya karena sepertinya beliau tidak ada fitur Risenya. Aduh, ini sangat sulit ya. Karena jadi riuh di room chat, maka disarankan untuk Risenya terlebih dahulu. Tapi sepertinya kita lihat di room chat itu kita lihat dari jawabannya Brelia Nugraha. Itu ada pembiakan framing, pemilihan waktu, sudut, pemotongan gambar, lebih dekat dengan objek. Ayo, fokus ke mata. Ada lagi? Ada delapan ya? Sabar. Mantap, mantap, mantap. Oke, mungkin cukup ya? Cukup, cukup. Oke tuh, udah benar, benar. Keren, keren. Selamat kepada Brelia Nugraha. Oke, pertanyaan yang terakhir. Seperti ini tadi juga ada singgungan dikit dari teman-teman. Ini sangat mudah untuk menjawab. Kami ingatkan kembali, untuk raise hand terlebih dahulu ya. Karena nanti biar mempermudah panitia, siapa yang duluan untuk menjawabnya. Pertanyaan terakhir, siapa penemu kamera pertama? Satu, dua, tiga. Boleh dijawab. Saya ulang sekali lagi. Siapa? Oke, Satria Maulana. Boleh dijawab, Satria Maulana. Mungkin untuk on mic terlebih dahulu. Oke, Satria Maulana. Al-Heikam. Sepertinya kita kasih ke Kak Zulfani Yasyar. Bagaimana, Kak? Bisa disebutkan nama lengkapnya. Ini tadi disebutkan. Nama lengkapnya Satria. Cuma itu saja. Ada lagi nggak? Lebih lengkapnya lagi. Ibnu Al-Heitam, katanya. Ibnu Al-Heitam. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih kepada Satria. Dan terima kasih juga kepada empat peserta yang sudah berhasil untuk menjawab kuis dengan tepat dan benar. Kemudian jangan khawatir, untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk menjawab kuis, akan ada satu lagi. Jadi, nanti kita akan ada pelatihan dari hasil fotografi dari teman-teman menggunakan handphone tidak apa-apa. Tadi ini sudah diberitahu. Yang penting kita mengambil objek yang pas dari hewan atau tumbuhan tersebut. Nanti akan didiskusikan di WA Group. Nanti akan dicek oleh kakak-kakak, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang ada di WA Group untuk menjadi suatu pembekalan. Nah, nanti teman-teman bisa mendaftarkan kakak kelasnya mungkin yang sudah lulus tahun 2021 untuk mengikuti lomba fotografi UHAMK. Terima kasih. Nanti untuk peserta terbaik akan diumumkan di mana, ibu? Diumumkan di mana, ibu? Atau nanti saja? Nanti saya monitoring sampai selesai pelaksanaan. Jadi tetap penyimak untuk ya. Oke, berarti keaktifan dinilai dari Zoom dan monitoring yang ada di WhatsApp Group sampai akhir nanti. Oke, sebelum kita tutup acara ini, kita akan mengabadikan momen foto untuk foto bersama ya. Dipersilakan untuk teman-teman menyalakan kameranya jika ada yang tidak terkendara sinyal. Oke, ya kan kayak gini dari tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Sepertinya yang lain terkendala sinyal. Kita ambil momen bersama ini. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Dan semoga berhubungan dari kita yang hebat. Kepada para peserta dan panitia. Saya meminta maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang salah. Bila hitofiq walidaya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih diizinkan untuk leave dari room zoom. Terima kasih telah menonton.